Siapa? Fire Sky Halbert, yang wajahnya tertutup debu, merangkak naik dari tanah. Dia seperti singa yang marah, melotot dengan matanya yang menakutkan dan mengaum dengan marah. Uji iklan tanda air. Perasaan terhina yang belum pernah dialami sebelumnya memenuhi hatinya, dan itu benar-benar merangsang keganasan dan niat membunuh di dalam hatinya. Saat ini, dia hanya ingin membunuh. Dia ingin menggunakan metode paling berdarah untuk membunuh orang yang melancarkan serangan mendadak terhadapnya dan menghilangkan rasa malu di hatinya. Aku akan menendangmu. Pecandu Tao, yang mengenakan jubah linen, mengupil dan berkata dengan arogan. Dia tidak memiliki sikap seorang master. Di belakang Pecandu Tao, ada seorang pria parubaya dan dua pria tua. Seperti Pecandu Tao, mereka bertiga mengenakan pakaian biasa dan tidak mengungkapkan aura apapun. Namun, ketika mereka bertiga berdiri di sana, mereka membentuki mengerikan yang tak terlihat, yang membuat orang tidak berani melihat mereka secara langsung. Pecandu Tao Melihat Pecandu Tao dengan jubah linen, kemarahan di wajah Viri Sky Halbert menghilang seketika dan alisnya menyatu erat. Dia tidak pernah menyinggung Pecandu Tao, jadi dia tidak tahu mengapa Pecandu Tao tiba-tiba membantu Wang Tian Markis dan yang lainnya untuk memberinya pelajaran. Tetapi memikirkan kekuatan dan status Pecandu Tao di benua tengah, Viri Sky Halbert tahu bahwa dia tidak dapat menyinggung perasaannya. Dia harus menekan amarah di hatinya dan memaksakan senyum yang lebih buruk daripada tangisan. Dia berkata, Senior, saya tahu saya tidak menyinggung Anda. Mengapa Anda menyelinap ke saya? Menyelinap padamu, Pecandu Tao mencibir dan berkata dengan kasar, kamu tidak layak atas serangan diam-diamku. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu adalah penguasa lembah api suci? Lalu kenapa kau menyerangku? Viri Sky Halbert melihat bahwa Pecandu Tao tidak memberinya wajah apapun dan gemetar karena marah. Tapi aura Pecandu Tao terlalu menakutkan dan tiga orang di belakangnya bahkan lebih menakutkan. Dia hanya bisa menahan amarahnya dan bertanya dengan sopan. Aku sedang memberimu pelajaran. Jangan terlalu sombong. Pecandu Tao memarahi dengan keras. Senior, apakah kamu mengenal mereka? Mendengar kata-kata Pecandu Tao, Viri Sky Halbert memiliki firasat buruk dan bertanya dengan suara rendah. Little Halbert, saya pikir Anda telah memakan hati beruang dan nyali macan tutul. Anda berani menggertak siapapun. Apakah menurut Anda kekuatan nirvana tidak terkalahkan? Pecandu Tao memandang Viri Sky Halbert, yang marah dan gemetar tak terkendali dan dimarahi dengan keras. Tombak Kerajaan Mendengar bagaimana Pecandu Tao memanggil Fire Sky Halbert, Ye Chen Feng sengaja tertawa. Meski penonton tidak tertawa, wajah mereka memerah. Bentuk alamat ini terlalu menghina. Fire Sky Halbert sangat marah hingga dia hampir memuntahkan darah. Senior, saya tidak bermaksud menggertak mereka, tetapi mereka bertindak terlalu jauh dan sombong. Mereka tidak hanya secara terbuka merebut harta putra saya, tetapi mereka juga dengan sengaja menargetkan lembah api suci saya di babak penyisihan tadi, menyebabkan semua murid lainnya tersingkir kecuali putra saya. Fire Sky Halbert memelototi Ye Chen Feng, yang mengejeknya. Dia mengertakkan gigi dan menjelaskan dengan keras kepala. Ye Chen Feng mencibir saat dia membalas. Kemampuan lembah guru Huo untuk mendistorsi kebenaran benar-benar mengesankan. Apa, Anda masih ingin berdalih? Fire Sky Halbert memelototi Ye Chen Feng dengan mata merah darahnya. Dia tidak sabar untuk memotong Ye Chen Feng menjadi ribuan bagian untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Fali Master Huo, karena Anda mengatakan bahwa saya berdalih, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda dan putra Anda? Ye Chen Feng mengabaikan mata marah Fire Sky Halbert dan mencibir. Harta karun itu adalah barang tanpa pemilik di Seven Vault Fire Domain. Putramu dan aku bersaing secara adil, tetapi kekuatannya lebih rendah dariku, jadi aku mengambil harta itu. Mengapa kamu mengatakan bahwa aku merebut barang putramu? Apakah Nine Vault Gua Api milik pribadi lembah api suci Anda? Juga, kamu mengatakan bahwa aku menargetkan lembah api sucimu di babak eliminasi, tapi mengapa kamu tidak bertanya mengapa Yu Yan dan aku menargetkan lembah api sucimu daripada yang lain di antara lebih dari dua ribu orang? Putramu bertindak terlalu jauh. Jika dia tidak sengaja membalas dendam padaku dengan menghancurkan jiwa Penatua Pavilion di gunung obat kuno dan menghina Yu Yan di depan umum, aku tidak akan menargetkannya tanpa alasan. Apa, menghina Yu Yan di depan umum? Sebelum Fire Sky Halbert dan Fire Spirit Saint bisa membantah, gelombang kemarahan meledak dari Pecandu Tao. Fire Sky Halbert, apakah kamu percaya bahwa kami berempat akan pergi ke lembah api sucimu, menghancurkan yayasanmu, mengambil api suci lima elemen, dan menyingkirkan lembah api sucimu dari dunia tengah? Senior, tolong jangan marah. Ini hanya omong kosong. Senior, tolong jangan dianggap serius. Fire Sky Halbert tidak mengetahui hubungan antara Jiao Yu Yan dan Pecandu Tao. Melihat Pecandu Tao yang gelisah dan marah, dia terus menjelaskan. Yu Yan, apakah yang dikatakan Feng Chen benar? Seseorang ingin mempermalukanmu di gunung pengobatan kuno. Pecandu Tao tidak mendengarkan penjelasan Fire Sky Halbert. Dia menatap Jiao Yu Yan dan bertanya dengan suara rendah. Tuan, apa yang dikatakan Feng Chen benar? Orang suciro api menyimpan dendam terhadap Feng Chen dan dengan sengaja berpartisipasi dalam babak penyisihan untuk membalas dendam pada kami. Jiwa Tuanku dihancurkan oleh mereka dan kehilangan kualifikasi untuk babak penyisihan. Mereka memblokir saya di pintu masuk lembah dan mencoba mempermalukan saya. Jika jiwa saya tidak cukup kuat, saya khawatir. Pada akhirnya, Jiao Yu Yan menggigit bibirnya dan tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Menguasai. Mendengar alamat Jiao Yu Yan dari Pecandu Tao, Fire Sky Halbert tertegun. Fire Spirit Saint tertegun. Para penonton juga tertegun. Pada saat ini, Fire Sky Halbert akhirnya tahu mengapa Pecandu Tao tiba-tiba menyerangnya. Dia juga tahu mengapa Wang Tian Markis dan yang lainnya tidak takut padanya. Dia juga mengerti mengapa Raja Surgawi Tong Tu memandangnya seperti wabah penyakit. Itu semua karena Jiao Yu Yan adalah murid Pecandu Tao. Fire Sky Halbert, beraninya kamu mempermalukan muridku. Aku, aku, akan menghancurkanmu hari ini. Pecandu Tao marah. Kekuatan ledakan di tubuhnya mengguncang seluruh ruang. Dia meraih kekosongan dan langsung meraih Fire Sky Halbert, yang wajahnya sangat berubah di depannya. Senior, ini semua salahku. Ayahku tidak tahu. Dia ditipu olehku. Jika kamu ingin menghukum seseorang, hukumlah aku. Saint Son of Fire Spirit tahu betapa menakutkannya, Chi. Dia juga tahu kekuatan yang dia kendalikan. Jika dia benar-benar ingin menghancurkan lembah api suci, lembah api suci tidak akan bisa menghentikannya. Tak berdaya, Saint Son of Fire Spirit hanya bisa berdiri dan berlutut di tanah, bersujud dan meminta maaf. Kamu ingin mempermalukan muridku. Murid Pecandu Tao menyusut. Matanya, seperti dua tombak, tiba-tiba memadat dan langsung menusuk Saint Son of Fire Spirit. Itu mematahkan pertahanan tubuhnya dan menembus tubuhnya. Banyak darah mengalir keluar dari tubuhnya. Senior, mohon ampun. Selama Anda bersedia memaafkan kami, saya bersedia meminta maaf. Saint Roh api adalah putra favorit Fire Sky Halbert dan harapan masa depan lembah api suci. Jika dia terbunuh, itu akan membawa kerugian yang tidak dapat diperbaiki ke lembah api suci. Dalam keputus asaan, Fire Sky Halbert hanya bisa mempermalukan dirinya sendiri dan memohon belas kasihan. Tao Edik, kamu masih pemarah. Pada saat ini, suara yang dalam tiba-tiba bergema. Seorang lelaki tua dengan rambut seputih salju dan kulit kemerahan yang mengenakan jubah alkemis putih tiba-tiba berjalan keluar dari kerumunan. Dia memandang Tao Edik yang marah dan perlahan berkata. Tria tua dengan wajah awet muda ini sama terkenalnya dengan Pecandu Tao. Dia adalah salah satu dari sepuluh penggarap individu teratas di dunia tengah. Dia telah berlatih alkimia ke tingkat yang luar biasa. Dia bahkan lebih terkenal dari Master Jimmy. Dia adalah Yao Yan, yang memiliki daya tarik yang besar. Ketika Yao Yan muncul, seorang pria parubaya yang berdiri di belakang Pecandu Tao berjubah hitam dengan rambut hitam panjang yang dengan santai menutupi bahunya tiba-tiba membuka matanya. Cahaya pedang tak terlihat meledak dari matanya, yang membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Pria berjubah hitam itu juga memiliki identitas yang mengerikan. Dia juga salah satu dari sepuluh penggarap individu teratas di dunia tengah. Dia dikenal sebagai Pedang Absolut Kaisar 10.000 Pedang. Kekuatan menyerangnya bahkan di atas Pecandu Tao. Tiga dari sepuluh penggarap individu teratas di dunia tengah muncul pada saat yang sama, yang segera menjadi fokus mutlak. Berita itu menyebar dengan sangat cepat dan menyebabkan kegemparan besar di kota Dewa Api. 1162 Yao Yan, kamu harus membela lembah api suci. Melihat Yao Yan yang tak terduga, yang berjalan perlahan dengan aroma herbal yang samar, wajah Pecandu Tao menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin. Tao Edik, Fire Sky Halbert adalah muridku. Bisakah kamu menyelamatkannya demi aku? Melihat Pecandu Tao yang bermusuhan, Yao Yan menunjukkan senyum ramah dan berkata dengan tenang. Saya bertanya-tanya mengapa lembah api suci begitu sombong dan berani menggertak murid saya. Ternyata Anda yang mendukung mereka. Pecandu Tao menatap dalam-dalam ke wajah Yao Yan yang tampaknya tidak berbahaya. Dia menekan amarah di hatinya dan berkata dengan dingin. Meskipun Pecandu Tao dapat mengabaikan lembah api suci, dia masih memiliki keraguan tentang Yao Yan, yang juga merupakan salah satu dari sepuluh pembudi daya jahat. Namun, dia tidak mengkhawatirkan kekuatan Yao Yan, tetapi daya tarik Yao Yan yang mengerikan. Banyak monster tua di dunia tengah terkait erat dengan Yao Yan dan telah menerima bantuannya. Jika monster-monster tua itu melompat keluar dari peti mati mereka untuk membela Yao Yan, Pecandu Tao akan pusing dengan kekuatan dan pengaruhnya. Tao Edik, mereka memang salah dalam hal ini. Namun, seperti kata pepatah, dibutuhkan dua orang untuk bertepuk tangan. Muridmu dan Fire Sky Halbert sebenarnya adalah korban tidak langsung. Yao Yan memandang Pecandu Tao, yang berangsur-angsur menjadi tenang, dan berkata perlahan. Apa yang ingin Anda katakan? Tanya Pecandu Tao. Siapapun yang memulai masalah harus mengakhirinya. Karena masalah ini disebabkan oleh generasi muda, haruskah diserahkan kepada generasi muda untuk menyelesaikannya? Yao Yan memandang Ye Chen Feng. Meskipun matanya lembut, sepertinya ada dua nyala api di mata Ye Chen Feng. Senior benar, karena masalah ini disebabkan oleh aku dan Saint Son of Fire Spirit, mari kita selesaikan. Mendengar ancaman dalam kata-kata Yao Yan, Ye Chen Feng merasa bahwa Pecandu Tao sedikit takut pada Yao Yan. Dia tidak ingin membuat segalanya menjadi canggung, jadi dia perlahan berdiri dan berkata. Bagaimana kamu ingin menyelesaikannya? Yao Yan menunjukkan senyum tipis dan bertanya dengan lembut. Di dunia tengah, semuanya bergantung pada kekuatan. Menjadi kuat adalah semacam kesombongan, dan menjadi lemah adalah semacam kesalahan. Saya akan bertaruh dengan Saint Son of Fire Spirit. Kami akan bertaruh pada hasil akhir kami di kompetisi alkimia. Jika saya menang, Saint Son of Fire Spirit akan bersujud kepada saya tiga kali di depan semua orang. Di masa depan, ketika Anda melihat saya, Anda akan menjauh dari saya. Ye Chen Feng berkata dengan acu-ta'acu saat dia melihat Putra Suciro Api berwajah pucat, yang sedang berlutut di tanah dengan dua lubang berdarah di tubuhnya. Baiklah, aku berjanji padamu. Mendengar saran Ye Chen Feng, Putra Suciro Api setuju bahkan tanpa berpikir. Huo Ling, jangan terburu-buru untuk setuju. Dengarkan apa yang saya inginkan dulu, kata Ye Chen Feng dengan ekspresi tenang dan senyum tipis. Seolah-olah dia sangat percaya diri. Apa yang kamu inginkan, tanya Flame Spirit Saint dengan dingin. Saya ingin metode rahasia Divine Sense Anda yang dapat meningkatkan kekuatan melalui amplitudo dari dua api surgawi, kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Begitu Ye Chen Feng selesai berbicara, wajah Flame Spirit Saint menegang. Dia tidak menyangka Ye Chen Feng begitu rakus. Dia bahkan meminta metode rahasia Divine Sense nomor satu dari Secret Fire Valley. Apa, kamu tidak berani? Jika kamu tidak berani, maka aku hanya bisa meminta Pecandu Tao untuk membantu kami mendapatkan keadilan, kata Ye Chen Feng Sinis. Baiklah, aku berjanji padamu. Fire Sky Halbert, yang telah ditangkap oleh tangan kehendak jalan dari Pecandu Tao, setuju atas nama Flame Spirit Saint. Feng Chen, bagaimana jika kamu kalah dariku? Flame Spirit Saint menatap Ye Chen Feng dengan mata merah darahnya, menggertakkan giginya, dan menanyainya. Kamu bisa menyatakan kondisinya, kata Ye Chen Feng dengan murah hati. Jika kamu kalah dariku, kamu akan bersujud kepadaku tiga kali di depan umum dan memberiku kompensasi dengan ramuan ilahi, kata Flame Spirit Saint dengan keras. Ramuan ilahi. Mendengar teriakan Flame Spirit Saint, para penonton berseru dan menatap Ye Chen Feng. Beberapa orang bahkan memandang Ye Chen Feng dengan dingin, seolah-olah mereka sedang merencanakan sesuatu. Baiklah, aku berjanji padamu. Ye Chen Feng menyipitkan matanya dan menatap Flame Spirit Saint, yang dengan sengaja mengatakan ramuan ilahi dan mendorongnya ke tepi pertempuran, dan setuju dengan suara rendah. Tao Edik, bisakah kamu melepaskannya sekarang? Yao Yan menatap Ye Chen Feng dalam-dalam, mengalihkan pandangannya ke Pecandu Tao, dan berkata sambil tertawa kecil. Keluar dari sini. Pikiran Tao Edik bergerak, dan tangan yang memegang Fire Sky Halbert tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Fire Sky Halbert memuntahkan darah dan tulangnya patah. Lalu dia melemparkannya ke Yao Yan, yang wajahnya sedikit berubah. Tao Edik, bukankah kamu terlalu jauh? Melihat Pecandu Tao dengan sengaja mempermalukan Fire Sky Halbert, Yao Yan berkata dengan suara rendah. Yao Yan, kami telah menunjukkan rasa hormat yang cukup kepadamu dengan tidak membunuhnya. Jika kamu terus berbicara omong kosong, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Pedang absolut, yang diam tetapi memberi orang perasaan penindasan yang ekstrim, berbicara. Suaranya setajam suaranya sendiri. Pedang mutlak. Mata Yao Yan dan pedang absolut bertabrakan, dan percikan tak terlihat melonjak. Ayo pergi. Yao Yan tiba-tiba tersenyum dan tidak berbicara lagi. Dia memimpin sekelompok orang dari lembah api suci yang telah kehilangan muka dan meninggalkan tempat yang merepotkan ini. Nak, apakah kamu yakin bisa mengalahkan Fire Spirit? Setelah Yao Yan dan yang lainnya pergi, Pecandu Tao mengalihkan pandangannya ke Ye Chen Feng dan bertanya dengan suara rendah. Senior, jangan khawatir, karena aku berani bertaruh dengannya. Aku sangat percaya diri. Ye Chen Feng menunjukkan senyum percaya diri dan berkata. Ayo pergi. Ayo cari tempat yang tenang untuk bicara. Setelah Yao Yan dan yang lainnya pergi, Pecandu Tao dan yang lainnya tidak tinggal lama. Mereka segera pergi dan tiba di halaman kuno yang tenang dan teduh di kota Dewa Api. Kamu adalah junior yang telah mengembangkan jiwa pedang, kan? Semua orang duduk di bawah pohon kuno yang membutuhkan empat orang untuk berpelukan. Pedang absolut, yang diam-diam menilai Ye Chen Feng, tiba-tiba bertanya dengan suara tajam. Ya, benar, Ye Chen Feng menganggup dan mengakui dengan gembira. Bisakah kamu memanggil jiwa pedangmu dan biarkan aku melihatnya? Pedang absolut bertanya, matanya bersinar lebih terang dari bintang-bintang. Tentu. Ye Chen Feng menggerakkan pikirannya dan memanggil jiwa pedang perunggu. Jiwa pedang perunggu. Melihat jiwa pedang yang dipanggil Ye Chen Feng, cahaya di mata pedang absolut menjadi lebih terang. Dia tidak berharap rumor itu benar. Ye Chen Feng benar-benar mengembangkan jiwa pedang perunggu. Huh, sepertinya kamu dan aku tidak ditakdirkan untuk menjadi guru dan murid. Melihat jiwa pedang perunggu Ye Chen Feng, pedang absolut tiba-tiba menghela nafas. Senior, mengapa kamu mengatakan itu? Jiao Yuyan bertanya dengan bingung. Kami berdua mengolah pedang jiwa Dao, tapi dia jauh di depanku, jadi aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuannya. Kata pedang absolut sambil menghela nafas. Aku juga beruntung bisa mengolah jiwa pedang perunggu. Kata Ye Chen Feng tanpa kesombongan atau kerendahan hati. Keberuntungan terkadang merupakan pertunjukan kekuatan. Tidak semua orang bisa memanfaatkan kesempatan itu. Pedang absolut berkata dengan enteng. Baiklah, jangan rendah hati. Dari segi kekuatan, berapa banyak orang di dunia tengah yang bisa mengalahkanmu? Pecandu Dao berkata sambil tersenyum, Ayo, Feng Chen, Yuyan, izinkan saya memperkenalkan tiga teman saya kepada Anda. Pedang absolut adalah salah satu dari sepuluh pembudidaya pengembara besar di dunia tengah. Dikenal sebagai Kaisar 10.000 Pedang, dia sama terkenalnya dengan Master Sekte Tua Sekte Pedang. Kekuatan serangannya pasti berada di posisi tiga teratas dari sepuluh pembudidaya pengembara yang hebat. Naga kekerasan ini berjalan di jalur penyempurnaan tubuh. Teknik penyempurnaan tubuhnya hampir mencapai batas dunia tengah. Dia bahkan lebih kuat dari binatang suci biasa. Dia juga memiliki identitas lain, penatua tertinggi Istana Fastiven. Ini adalah Raja Petir Hitam, kami adalah saudara angkat. Dia berasal dari klan Guntur dan merupakan tetua tertinggi dari klan Guntur. Dao Edik memperkenalkan tiga teman lamanya kepada Ye Chen Feng dan yang lainnya. Setelah mengetahui identitas ketiga teman lama itu, Ye Chen Feng, Jiao Yuyan, dan yang lainnya tidak bisa menahan napas dan membungkuk dengan hormat. Yuyan, ini dari mereka bertiga. Pecandu Dao memberikan tiga harta karun itu kepada Jiao Yuyan. Meskipun Dao Edik tidak menjelaskan asal-usul ketiga harta karun itu secara rincin, Ye Chen Feng dapat mengatakan bahwa ketiga harta karun itu sama berharganya dengan artefak Santo tingkat rendah. Mereka sangat langka. Feng Chen, tidak peduli hasil persainganmu dengan roh api, kamu harus berhati-hati terhadap Yaoyan. Kekuatannya bukan yang terkuat di antara kita, tapi dia sangat lihai dan memiliki pencapaian tinggi dalam alkimia. Di dunia tengah, ada banyak monster tua yang berhutang budi padanya. Oleh karena itu, kekuatan yang dia kendalikan adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh kami berempat. Inilah sebabnya aku memberinya wajah hari ini. Tetapi karena permusuhannya dengan Istana Langit, dia tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi alkimia yang diadakan oleh Istana Langit. Pecandu Ras sangat mengagumi Ye Chen Feng dan tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Dia memberi tahu informasi tentang Yaoyan ke Ye Chen Feng. Terima kasih atas peringatannya, senior. Aku akan berhati-hati. Ye Chen Feng mengangguk. Namun, dia memiliki alam semesta, jadi dia tidak takut akan balas dendam Yaoyan. Ye Chen Feng mengobrol sebentar dengan keempat monster tua itu. Tiba-tiba, dia merasakan bahwa Chaos Divine Wood telah sepenuhnya bergabung dengan Chaos Force di batu hitam dan mulai berubah. Dia segera minta diri dan meninggalkan halaman kuno, bergegas kembali ke kamarnya di penginapan. 1163. Terlalu banyak. Mereka terlalu banyak. Di sebuah halaman besar di barat laut kota Dewa Api, Fire Sky Halbert, yang tulangnya dihancurkan oleh Pecandu Tao, sangat marah dan meraung. Meskipun Saint Son of Fire Spirit duduk di samping dalam keheningan, wajah suramnya menghianati pikiran batinnya. Yaoyan perlahan menikmati secangkir teh yang penuh dengan spiritualitas dan perlahan berkata, Oke, apa yang membuatmu marah ketika kahlianmu lebih rendah? Guru, saya harus membalas ini. Tolong bantu saya, Fire Sky Halbert, yang menjadi gila. Halbert, beritahu saya, bagaimana saya bisa membalas ini. Yaoyan meletakkan cangkir tehnya dan menatap wajah cemberut Fire Sky Halbert. Dia berkata perlahan, Pecandu Tao takut akan kekuatan di belakangku, tapi aku juga takut akan kekuatannya. Tetapi, tidak ada tapi. Yaoyan menyela Fire Sky Halbert, saya setuju dengan apa yang dikatakan Feng Chen hari ini. Menjadi kuat adalah semacam kesombongan, dan menjadi lemah adalah semacam kesalahan. Tidak dapat dihindari untuk menderita kerugian. Grandmaster, aku tidak akan mengecewakanmu. Aku akan mengalahkannya dengan adil dan jujur. Saint Son of Fire Spirit tiba-tiba berlutut di tanah dan bersumpah. Fire Spirit, bakat alkimia Anda memang langka di dunia, tetapi Anda harus ingat bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik dari Anda. Feng Chen berani mengajukan taruhan dengan Anda untuk menyelesaikan dendam di antara Anda, yang membuktikan bahwa dia memiliki peluang besar untuk mengalahkanmu. Yaoyan memandang Saint Son of Fire Spirit yang berlutut dan berkata dengan ringan, Jadi sebelum kompetisi, sebaiknya kamu bersiap untuk yang terburuk. Kamu harus meletakkan bebanmu untuk memiliki secerca harapan. Grandmaster, tolong bantu saya. Saya tidak bisa kalah. Putra Suciro api dengan hormat bersujud tiga kali kepada Yaoyan dan memohon. Ya, kamu tidak boleh kalah. Jika kamu kalah, wajahmu kecil, tetapi perubahan tiga lapisan api surgawi besar. Jika perubahan tiga lapisan api surgawi bocor, itu dapat membawa bencana ke api suci lembah. Yaoyan meminum teh di cangkir, mengeluarkan slip diok dan memberikannya kepada Saint Son of Fire Spirit. Dia berkata, Ini adalah pengalaman alkimia saya. Saya akan meminjamkannya kepada Anda selama dua hari. Kembalikan kepada saya setelah dua hari. Juga, hentikan kompetisi pendahuluan besok dan daftar untuk semifinal. Jangan buang waktu. Terima kasih, Tuan Besar. Saint Son of Fire Spirit mengambil slip diok dengan kedua tangan dan berkata dengan penuh semangat. Meskipun dua hari adalah waktu yang singkat, dengan ingatan Flame Spirit Saint Son, dia dapat sepenuhnya menghafal pengalaman alkimia Yaoyan selama puluhan ribu tahun. Ketika dia bergabung dengan pengalaman alkimia Yaoyan, dia pasti bisa meningkatkan keterampilan alkimia dalam waktu singkat. Meskipun dia tidak berharap dapat membuat pil kuasi sage karena hal ini, sangat mungkin dia akan dapat membuat pil dao besar berurat delapan atau bahkan pil dao besar berurat sembilan, dan mengalahkan Ye Chen Feng. Yang hanya seorang alkemis bintang empat. Baiklah, pergi dan berkultivasi. Jangan kecewakan aku, Yaoyan melambaikan tangannya dan berkata. Ya, Guru Besar. Flame Spirit Saint Son bersujud kepada Yaoyan tiga kali lagi sebelum dia pergi. Dia pergi ke pengasingan untuk mempelajari pengalaman alkimia Yaoyan selama puluhan ribu tahun. Tuan, saya, Pecandu Dao, tidak berharap bisa membalas dendam. Tapi, bisakah kau membantuku membunuh bajingan kecil Feng Chen itu? Bocah itu terlalu penuh kebencian. Berpikir bahwa semua penghinaannya disebabkan oleh Ye Chen Feng, Fire Sky Halbert ingin melenyapkannya untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Nah, perubahan triple api surgawi tidak bisa hilang. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, Feng Chen harus mati. Mata keruh Yaoyan mengungkapkan jejak kekejaman saat dia berkata dengan dingin. Hebat, Chaos Divine Wood akhirnya tumbuh. Kembali ke kamar penginapan, Ye Chen Feng segera memasuki cermin semesta untuk merasakan perubahan di Chaos Divine Wood. Setelah menyatu dengan kekuatan kekacauan dalam kristal hitam, Chaos Divine Wood jauh lebih tebal. Daun Dewa Lima Warna di Mahkota Pohon telah mencapai lebih dari 5.000 lembar, dua kali lebih banyak dari sebelumnya. Mahkota Pohon menjadi lebih subur, dan kekuatan kekacauan yang terkandung dalam tubuh pohon menjadi megah dan subur. Dia merasa bahwa pukulan penuh dari Chaos Divine Wood sudah cukup untuk melampaui pukulan terkuat dari Holy Tracer tingkat rendah. Kekuatan penekan telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Itu bahkan bisa menekan api suci dan guntur suci yang asli. Chaos Divine Wood, Fusi Chaos Divine Wood berubah. Ye Chen Feng segera mengendalikan Chaos Divine Wood untuk melahap darah emas misterius di tubuh pohon. Namun, darah emas itu terlalu misterius. Chaos Divine Wood yang telah diubah masih belum bisa melahapnya. Setelah mencoba beberapa kali, Ye Chen Feng tidak punya pilihan selain menyerah dengan menyesal. Siapa yang meninggalkan setetes darah emas ini? Mengapa Chaos Divine Wood tidak dapat melahap dan menyatu dengannya? Meskipun Ye Chen Feng memiliki perasaan bahwa darah emas ini mungkin terkait erat dengan latar belakangnya, jika dia tidak dapat menyatu dengan darah emas, semua rahasia tidak dapat diurai. Semuanya hanya tebakannya. Setelah Chaos Divine Wood gagal menyatu dengan darah emas, Ye Chen Feng mengeluarkan Vermillion Bird Crown yang telah dia perdagangkan dengan Black Tortoise dan melemparkannya ke Vermillion Bird Cauldron. Dia meludahkan api suci awal pembakaran surga untuk memperbaikinya. Di bawah pembakaran api suci awal pembakaran surga dan amplifikasi kuali burung Vermillion, mahkota burung Vermillion dengan cepat meleleh. Kotoran pada bulu mahkota terus-menerus dihilangkan oleh Ye Chen Feng melalui kendali nyala api yang luar biasa. Segera, bulu mahkota burung Vermillion berubah menjadi setetes darah esensi burung Vermillion yang sangat kaya tanpa kotoran. Dan karena setetes darah esensi ini berasal dari mahkota burung Vermillion, tetes darah esensi ini bahkan lebih kaya dan lebih kuat. Sekering Dengan pikiran, Ye Chen Feng menyatukan setetes darah esensi burung Vermillion halus ini ke dalam tubuhnya, secara paksa mengendalikan perpaduannya dengan garis keturunan Raja Wali Emas. Meskipun kedua garis keturunan itu berasal dari garis keturunan yang sama, mereka tetap berbeda. Ketika dia secara paksa menggabungkan mereka, darah esensi Vermillion burung menolak garis keturunan Raja Wali Emas dan tidak dapat menyatu dengannya. Tidak hanya merusak meridian Ye Chen Feng, tetapi juga membuatnya sangat kesakitan. Chaos Divine Wood, digabung secara paksa. Menahan gelombang rasa sakit yang datang dari tubuhnya, Ye Chen Feng mengendalikan Chaos Divine Wood untuk menekan dua garis keturunan yang saling melawan dengan keras dan secara paksa menggabungkan mereka. Di bawah perpaduan Chaos Divine Wood dan Chaos Divine Wood, dua garis keturunan yang saling menolak satu sama lain secara bertahap menjadi tenang dan mulai perlahan menyatu. View, akhirnya mereka menyatu. Ye Chen Feng menghela nafas lega. Dia mengendalikan spirit Bed of Life untuk mencurahkan kekuatan kehidupan untuk memperbaiki meridiannya yang rusak sambil mengendalikan Chaos Divine Wood untuk mempercepat perpaduan dua garis keturunan. Setelah garis keturunan Raja Wali Emas dapat berevolusi lebih jauh, kecepatan terbang Ye Chen Feng akan sangat meningkat, yang tidak diragukan lagi akan meningkatkan kemampuannya untuk melindungi hidupnya. Segera, malam berlalu. Saat fajar, di bawah pengaruh Chaos Divine Wood, darah esensi burung Vermillion dan garis keturunan Raja Wali Emas benar-benar menyatu. Setelah menyatu dengan darah esensi burung Vermillion yang disempurnakan, garis keturunan Raja Wali Emas mencapai tingkat keempat. Setelah dibakar, itu bisa langsung meningkatkan kecepatan terbang Ye Chen Feng sebanyak empat kali. Setelah keturunan Raja Wali Emas maju, Ye Chen Feng meninggalkan alam kiankun dan melihat cahaya redup di luar jendela. Dia mengungkapkan senyum dingin dan berkata, Fire Spirit, apakah kamu siap? Dia ingin menginjak-injak semua kebanggaan dan kepercayaan dari Saint Roh Api dalam kompetisi, membuatnya jatuh dari altar dan tidak dapat pulih. Setelah mandi dan berganti pakaian, Ye Chen Feng, yang bersemangat, meninggalkan ruangan lebih awal dan bertemu dengan Jiao Yuyan dan yang lainnya. Menginjak matahari pagi, mereka berjalan menuju Istana Dewa Api. Babak penyisihan dimulai. 1164 Seperti yang diharapkan, Flame Spirit Saint San menyerah pada babak penyisihan. Ketika Ye Chen Feng dan Jiao Yuyan tiba di Istana Dewa Api lebih awal, mereka tidak melihat putra suci roh api di antara para alkemis. Namun, dia berharap bahwa Flame Spirit Saint San akan menyerah pada babak penyisihan dan memasuki semifinal, jadi dia tidak terkejut. Selain itu, dia menduga bahwa Yao Yan akan membantu Flame Spirit Saint San meningkatkan keterampilan alkimia dalam dua hari ini. Namun, dia tidak peduli karena dia percaya bahwa dia bisa menghancurkan Flame Spirit Saint San dalam hal hasil. Saat kompetisi semakin dekat, semakin banyak alkemis berkumpul di White Jade Square. Di antara mereka, tidak ada kekurangan alkemis bintang tujuh dan bintang delapan. Baiklah, semuanya, tenang. The Great Guardian, Suan Zhang Xin, yang bertanggung jawab atas babak eliminasi kemarin, muncul. Dia melangkah ke udara dan melihat kedua ribu alkemis yang berpartisipasi dalam babak penyisihan. Dia berkata dengan suara yang dalam, kemuliaan ada tepat di depanmu. Siapapun yang bisa menggenggamnya akan menjadi raja terakhir. Baiklah, semuanya dengarkan dan masuki Heaven Fire World. Saat dia berbicara, Suan Zhang Xin mengeluarkan piring batu bermata banyak dan membuka pintu masuk ke dunia api surga yang tersembunyi di atas Istana Dewa Api. Ada suara yang menusuk telinga saat hampir dua ribu alkemis terbang ke langit seperti anak panah. Mereka berjuang untuk menjadi yang pertama memasuki dunia api surga. Platform batu, begitu banyak platform batu. Setelah memasuki dunia api surga, Ye Chen Feng menyadari bahwa ada dua ribu platform batu besar yang diselimuti batasan yang melayang di udara. Di setiap platform batu, ada banyak tumbuhan yang identik. Banyak orang telah menduduki platform batu sebelumnya. Ye Chen Feng dan Jiao Yu yang tidak memperebutkan platform batu terbaik. Sebagai gantinya, mereka memilih dua platform batu yang lebih jauh dan menunggu babak penyisihan dimulai. Aturan babak penyisihan ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada tiga babak-babak penyisihan. Di babak pertama babak penyisihan, setiap orang harus memperbaiki jenis pil yang sama. Jika Anda dapat menyempurnakan ramuan dengan lima pola ke atas, Anda akan melewati babak pertama babak penyisihan. Namun, tumbuhan di platform batu terbatas. Anda hanya memiliki satu kesempatan untuk menyempurnakan eliksir. Jika Anda gagal, Anda akan tersingkir. Juga, kamu hanya punya empat jam untuk menyempurnakan ramuan. Semuanya, besiaplah. Kompetisi dimulai. Suan Zhang Xin mengumumkan dengan keras. Begitu Suan Zhang Xin selesai berbicara, batasan pada platform batu menghilang. Semua orang dengan cepat mengambil resep pil dan menghafalnya. Inti dao tingkat rendah, inti dao es mendalam. Ini dapat meningkatkan kekuatan pembudidaya atribut air. Menyempurnakan inti dao membutuhkan 23 jenis tanaman obat. Ye Chen Feng menghafal 23 jenis ramuan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan inti dao es hitam. Dia mengalihkan pandangannya ke arah 50 ramuan aneh di platform batu. Tangannya bergerak seperti kilat saat dia mengambil jamu dari tumpukan jamu. Dengan sangat cepat, dia memilih 23 ramuan obat yang dibutuhkan untuk membuat pil. Hmm, ada yang salah dengan kedua herbal ini. Ye Chen Feng mengeluarkan kuali tingkat dao tracer tingkat menengah. Tepat ketika dia akan membuat ramuan itu, dia tiba-tiba merasa ada yang salah dengan heliantus-heliantus yang didukung ungu dan daun roh bambu lopateria di antara 23 tumbuhan. Spiritualitas mereka tidak lengkap. Bagaimana mungkin, kedua ramuan unik ini sebenarnya tidak lengkap. Alis Ye Chen Feng terjalin erat. Ketika dia melihat sekeliling, dia menemukan bahwa banyak alkemis juga menunjukkan penampilan yang bermartabat. Mereka bergumam pada diri mereka sendiri, putaran pertama dari kompetisi penyisihan benar-benar tidak sederhana. Hampir tidak mungkin untuk menyempurnakan profound ice dao core dengan lebih dari 5 pembuluh darah dengan ramuan yang tidak lengkap. Jika Anda langsung membuat obat mujarab, kemungkinan besar akan meledak. Ini, rumput stagon. Ketika mata tajam Ye Chen Feng memindai ramuan yang tersisa, rumput berbulu coklat tua dengan bentuk stagon muncul di depan matanya. Meskipun rumput stagon ini bukan ramuan yang tercantum dalam resep pil, Ye Chen Feng, yang telah mengintegrasikan banyak ingatan alkimia, berpikir bahwa peran terbesar rumput stagon adalah memulihkan spiritualitas tumbuhan. Jika dimurnikan menjadi ramuan, itu bisa mengembalikan spiritualitas Heliantus-Heliantus yang didukung ungu dan daun roh bambu Lopateria. Jadi disinilah letak misterinya. Setelah menemukan solusinya, Ye Chen Feng tidak ragu-ragu dan melemparkan 23 ramuan obat dan rumput tanduk rusak ke dalam kuali. Kemudian, dia meludahkan setegup deat flame Heavenly Flame dan menyalakan kuali. Dia mulai memurnikan 24 tanaman obat. Menyempurnakan 24 ramuan pada saat yang sama adalah ujian bagi jiwa seseorang, keterampilan alkimia, dan pengendalian api, tetapi bagi Ye Chen Feng, itu bukan tantangan besar. Tangannya seperti awan yang mengalir, terus-menerus membuat segel tangan yang indah untuk mengendalikan api kematian, yang semakin membara, dan memurnikan 20 tumbuhan dengan cara yang sangat indah. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, 20 ramuan yang telah layu dan meleleh telah berubah menjadi 24 tetes cairan roh murni. Tidak ada kotoran dalam cairan roh ini, murni dan tanpa cacat. Mengembun. Setelah pemurnian, jiwa Ye Chen Feng mengendalikan deat flame Heavenly Fire untuk mengembun, memadatkan 24 tetes cairan roh murni menjadi satu. Karena cairan roh pemulihan rumput stagon, spiritualitas heliantus berpunggung ungu dan daun roh bambu lopateria tidak mempengaruhi proses kondensasi eliksir. 24 tetes cairan roh dengan halus terkondensasi menjadi dua bentuk embryo eliksir putih susu. Pola eliksir, sekering. Setelah bentuk embryo eliksir terbentuk, tangan Ye Chen Feng dengan cepat memadat. Pola eliksir yang tampaknya memiliki kehidupannya sendiri muncul dalam kehampaan. Di bawah kendali jiwanya, mereka menyatu menjadi dua tetes ramuan putih susu melalui tungkupil, meningkatkan kualitas ramuan tersebut. Saat Ye Chen Feng mencoba yang terbaik untuk memadatkan ramuan dan memadukan pola ramuan, ada ledakan yang menusuk telinga di dunia api surga yang sunyi. Seorang alkemis bintang enam menatap kosong ke tungkupil yang mengeluarkan bau terbakar. Dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Bagaimana mungkin, aku mengikuti resep obat mujarab sepenuhnya dan tidak ada kekurangan dalam pemurniannya. Bagaimana aku bisa gagal? Dia membuka tungkupil dan melihat tumpukan abu obat hitam di bagian bawah. Alkemis bintang enam ini sama sekali tidak dapat menerima fakta ini. Ini karena dengan kemampuannya sebagai alkemis bintang enam, dia akan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dalam menyempurnakan dao eliksir tingkat menengah, apalagi dao eliksir tingkat rendah. Saat dia mengingat alasan kegagalannya, ada ledakan terus-menerus di dunia api surga yang dipenuhi dengan aroma obat yang kental dan kia api. Melihat abu obat yang hangus ditungkupil satu sama lain, para alkemis yang gagal memurnikan ramuan ini terkejut. Mereka bingung dan tidak tahu apa yang salah saat mereka menyempurnakan ramuan. Weng! Tiba-tiba, gemuruh kuali terdengar. Ye Chen Feng, yang telah selesai meramupil dengan kecepatan tercepat, menamparkan kuali yang mendidih. Dua sepuluh inti dao es mendalam, memancarkan udara dingin yang samar, terbang keluar dan ditangkap di telapak tangan Ye Chen Feng. Benar saja, di antara para alkemis ini, dialah yang paling menonjol. Melihat Ye Chen Feng, yang merupakan orang pertama yang menyempurnakan dua sepuluh rune Black Ice Dao Elixir, wajah tua Suan Zhang Xin menunjukkan senyuman yang langka. Hanya dalam tiga napas, Jiao Yuyan mengikuti Ye Chen Feng dan memurnikan dua sepuluh rune Black Ice Dao Elixir, menyelesaikan penyempurnaannya. Pada saat ini, Skii Markis Mu Qinghuo, yang menyaksikan kompetisi melalui penghalang cahaya, mengungkapkan senyum bangga saat melihat Ye Chen Feng dan Jiao Yuyan menonjol dari alkemis lain dan menyelesaikan penyempurnaan mereka. Hanya berdasarkan hasil mereka di babak pertama, pavilion Skii Markis dapat dipromosikan menjadi pavilion Markis Bintang 5. Seiring waktu berlalu, banyak alkemis dengan kekuatan luar biasa menyelesaikan penyempurnaan mereka. Di antara mereka, tidak ada kekurangan sepuluh rune Elixir. Namun, banyak juga yang gagal dan tersingkir. Dalam suasana tegang ini, empat jam berlalu. Babak pertama penyisihan yang intens dan intens berakhir. 1165. Bell yang keras tiba-tiba berbunyi di dunia api surgawi dan sampai ke telinga semua orang. Baiklah, penyulingan sudah selesai. Semuanya, berhentilah memurnikan. Suan Zhang Xin muncul dalam kehampaan dan memandangi 2000 alkemis dengan ekspresi berbeda. Dia berkata dengan suara yang dalam, tempatkan ramuan yang telah Anda sempurnakan di platform batu. Platform batu akan diperiksa. Alkemis yang gagal dalam memurnikan ramuan atau yang kualitas ramuannya tidak cukup baik akan diteleportasi keluar dari dunia api surgawi oleh platform batu. Segera, banyak platform batu menembakkan sinar teleportasi. Hampir 800 alkemis dipindahkan dari dunia api surgawi. Saat mereka pergi, platform batu juga menghilang. Pada saat ini, Suan Zhang Xin, pembawa acara babak penyisihan, berkata, Selamat atas babak kedua babak penyisihan. Babak kedua akan menguji kecepatan dan kemahiran Anda dalam memurnikan pil. Anda masing-masing akan memiliki waktu 2 jam untuk memurnikan pil. Siapapun yang dapat memurnikan pil paling banyak dalam 2 jam akan menjadi pemenangnya. Kami akan memeringkat Anda berdasarkan jumlah pil yang telah Anda sempurnakan dan kualitas pil yang telah Anda sempurnakan. 300 teratas akan maju ke babak terakhir babak penyisihan. Baiklah, istirahatlah selama 2 jam. Setelah 2 jam, kita akan memulai babak kedua. Meski babak kedua lebih sulit, itu tetap bukan tantangan bagi Ye Chen Feng. Dia duduk di samping platform batu dalam keheningan dan mengatur napasnya sambil menunggu ronde kedua dimulai. Segera, 2 jam berlalu. Hampir 900 platform batu tiba-tiba mengeluarkan cahaya putih dalam jumlah besar. Itu sangat terang sehingga tidak ada yang bisa membuka mata mereka. Ketika cahaya putih yang menyilaukan menghilang, 10 resep obat mujarab yang tersegel dalam segel muncul di platform batu pada saat yang bersamaan. Ada juga ratusan tumbuhan yang ditumpuk bersama. Semuanya, besiaplah. Babak penyisihan kedua dimulai. Suan Zhang Xin memandang para alkemis yang sudah siap. Dengan perintahnya, babak penyisihan kedua dimulai. Segel pada platform batu menghilang seketika. Ye Chen Feng seperti kebanyakan alkemis. Dia mengambil formula pil satu persatu dan dengan cepat menghafal ramuan obat dalam 10 formula pil. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke arah tumpukan tanaman obat yang ditumpuk seperti gunung kecil. Suoshu, Ye Chen Feng mengulurkan tangan kanannya dengan cepat dan dengan akurat mengambil herba dalam resep obat mujarab. Dia kemudian melemparkan mereka ke dalam kuali. Hem, apa yang dia lakukan? Mungkinkah dia ingin membuat 10 jenis pil sekaligus? Suan Zhang Xin, yang diam-diam mengamati Ye Chen Feng, menemukan bahwa Ye Chen Feng telah membuang hampir 200 ramuan yang diperlukan untuk memurnikan 10 pil dao tingkat rendah ke dalam tungku pil. Alis seputih saljunya sedikit berkedut saat ekspresi terkejut muncul di wajah tuanya. Suan Zhang Xin bukan satu-satunya yang tertarik dengan langkah berani Ye Chen Feng. Banyak orang di viewing pavilion menatap Ye Chen Feng, bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan. Di sisi lain, Wang Tian Markis, Mu Qinghuo, dan yang lainnya sangat santai. Mereka telah melihat keterampilan alkimia menantang surga Ye Chen Feng, jadi mereka tidak khawatir tentang dia. Setelah menemukan 189 ramuan yang diperlukan untuk memperbaiki 10 pil dao tingkat rendah, Ye Chen Feng membuka mulutnya dan menuangkan api surgawi api kematian ke dalam tungku pil. Dia mengendalikan Deat Flame Heavenly Flame yang terbakar sesuai dengan resep ramuan dan dengan cerdik membagi sejumlah besar tumbuhan, melepaskan kekuatan jiwa yang kuat untuk memurnikan 189 tumbuhan pada saat yang bersamaan. Sial, dari mana bocah itu berasal? Bagaimana dia bisa begitu gila? Menyempurnakan 10 jenis pil dao dalam tungku pil tunggal pada saat yang sama? Apa yang dia coba lakukan? Apa lagi yang bisa dia lakukan? Tentu saja dia ingin pamer, tapi itu tidak akan semudah itu. Ku rasa dia kemungkinan besar akan gagal dalam alkimia. Kegagalan itu pasti. Saya telah melihat banyak orang seperti dia yang mencoba menyenangkan orang banyak, tetapi pada akhirnya, tidak satupun dari mereka memiliki akhir yang baik. Menyaksikan Ye Chen Feng memurnikan 10 jenis pil dao pada saat yang sama, pavilion penglihatan tiba-tiba menjadi diskusi. Hampir tidak ada yang optimis tentang peluang Ye Chen Feng. Mereka tidak percaya bahwa dia bisa begitu menentang surga untuk menyempurnakan 10 jenis pil dao pada saat yang bersamaan. Sialan, apa yang bocah itu coba lakukan? Mungkinkah dia tahu dia bukan tandingannya dan sengaja menyerah seperti ini? Di sebuah ruangan sunyi di viewing pavilion, Fire Sky Halbert menyaksikan prestasi Ye Chen Feng dalam memurnikan 10 jenis pil dao pada saat yang sama dan terkejut saat dia mengutuk dengan keras. Dia mencoba pamer kepada kita. Yao Yan perlahan menikmati teh roh harum di cangkirnya saat dia memandang Ye Chen Feng, yang melakukan alkimia dengan lancar seperti air mengalir, dan perlahan berkata. Pamer, Tuan, apakah menurut Anda dia bisa berhasil? Fire Sky Halbert mengangkat alisnya dan bertanya dengan tidak percaya. Jika itu kamu, apakah kamu akan bercanda tentang Saint Peel? Apalagi jika dia kalah dari roh api, yang hilang bukan hanya Saint Peel, tapi juga martabatnya. Yao Yan meminum teh di cangkirnya dan berkata, jadi dia mencoba untuk pamer kepada kita. Dia ingin kita mengetahui keterampilan alkimia yang luar biasa dan keyakinannya akan kemenangan. Tuan, kita tidak boleh kalah dalam pertempuran ini. Begitu kita kalah, reputasi lembah api suci kita akan hancur dan akan sulit bagi kita untuk mengangkat kepala lagi. Sebagai Saint Master, Fire Sky Halbert tahu betapa sulitnya menyempurnakan 10 jenis pil dao yang berbeda di tungku alkimia yang sama. Bahkan dia tidak memiliki kepercayaan penuh. Jika Ye Chen Feng benar-benar berhasil, maka keterampilan alkimia akan terlalu menakutkan. Tenang, dia ingin kita panik. Yao Yan meletakkan cangkir tehnya saat cahaya dingin melintas di matanya yang keruh, bocah ini cukup pintar, tapi sayangnya, semuanya tidak akan berjalan mulus. Dia ditakdirkan untuk menjadi pecundang. Setelah lebih dari satu jam pemurnian, 189 ramuan obat semuanya telah berubah menjadi tetesan cairan spiritual murni. Saat ini, Ye Chen Feng tidak berhenti sama sekali. Dia terus meludahkan dua teguk deat flame ke dalam tungku alkimia, meningkatkan kekuatan api. Pada saat yang sama, dia memadatkan 10 inti dao tingkat rendah. Meskipun memadatkan 10 pil dao tingkat rendah pada saat yang sama lebih sulit daripada memurnikannya pada saat yang sama, Ye Chen Feng, yang telah menyatu dengan sejumlah besar fragmen jiwa, memiliki pengalaman yang tidak dimiliki oleh banyak guru suci. Keterampilan alkimia miliknya bahkan lebih misterius. Saat tangannya bergerak, pola pada tungku alkimia seperti ikan kecil yang hidup, bergoyang dalam kehampaan dan terus-menerus mengebor ke dalam tungku alkimia, meningkatkan kualitas pil dao tingkat rendah satu per satu. Luar biasa, Feng Chen ini ahli dalam alkimia dan memiliki sikap seorang master yang hebat. Anak laki-laki ini mungkin benar-benar bisa masuk 10 besar seperti yang diprediksi oleh Hallmaster. Xuan Zhang Xin, yang telah mengamati alkimia Ye Chen Feng, melihat ekspresi tenang dan teknik berpengalaman Ye Chen Feng. Seluruh proses selesai dalam sekali jalan, yang membuatnya semakin mengaguminya. Sekitar satu jam kemudian, Ye Chen Feng membuka matanya, yang bersinar seperti kilat. Tangannya secara berirama menepuk tungku pil, yang mendidih panas dari deat blaze heavenly flames. Setiap kali dia menepuk tungku dengan telapak tangannya, pil dao tingkat rendah akan terbentuk. Setelah 10 ketukan berturut-turut, ke 10 pil dao tingkat rendah terbentuk. Dengan energi panas yang membakar, mereka bergegas keluar dari tutup tungku alkimia dan terbang ke udara. Menyaksikan adegan 10 inti dao tingkat rendah bergegas keluar dari kuali, kerumunan yang menonton kompetisi melalui dinding cahaya tercengang, memperlihatkan ekspresi melihat hantu. Ola penonton, yang tadinya masih sedikit bising, tiba-tiba menjadi sunyi. Dapat dikatakan bahwa keterampilan alkimia Ye Chen Feng yang luar biasa telah mengejutkan semua orang, menghancurkan semua keraguan dan membuat semua orang melihat betapa menakutkannya dia. Penampilannya yang luar biasa seperti duri di hati orang-orang lembah api suci. 1166. Sukses. Bocah itu benar-benar berhasil. Meskipun dia mengharapkan ini, Fire Sky Halbert masih terkejut ketika dia melihat Ye Chen Feng menyempurnakan 10 inti dao tingkat rendah pada saat yang sama melalui penghalang cahaya. Ekspresinya menjadi sangat suram. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Feng Chen ini memang lebih luar biasa dari yang saya bayangkan. Saat ini, saya benar-benar ingin tahu apa batasannya. Yao Yan tidak mengungkapkan sedikitpun keterkejutan saat dia berkata dengan tenang. Dengan usianya, dia seharusnya tidak bisa memperbaiki pil kuasi sage. Fire Sky Halbert berkata dengan suara rendah. Jika Ye Chen Feng memiliki kekuatan untuk menyempurnakan pil kuasi sage, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Pil kuasi sage bukanlah sesuatu yang dapat disempurnakan oleh siapapun. Dengan kekuatanmu, tingkat keberhasilan memurnikan pil kuasi sage kurang dari 10%. Kata Yao Yan perlahan. Selama dia tidak bisa menyempurnakan kuasa sage pil, dengan kekuatan huo ling, masih ada harapan untuk mengalahkannya. Fire Sky Halbert berkata dengan lega. Baiklah, ayo kembali. Kata Yao Yan sambil perlahan berdiri. Tuan, masih ada satu babak lagi di babak penyisihan. Apakah kita tidak akan terus menonton? Fire Sky Halbert bertanya dengan bingung. Tidak, aku sudah mengetahui kekuatannya. Tidak perlu terus menonton. Yao Yan menggelengkan kepalanya dan memimpin Fire Sky Halbert dan yang lainnya keluar dari pavilion pengamatan. Feng Chen, beri aku 10 pil dao tingkat rendah yang telah kamu sempurnakan. Aku ingin melihat kualitas dari 10 pil dao ini. Suan Zhang Xin melayang ke sisi Ye Chen Feng, ketika dia melihat ekspresi tenang dan aura tenang Ye Chen Feng, dia berkata dengan lembut. Iya. Ye Chen Feng menganggup dan menyerahkan 10 pil dao tingkat rendah ke Suan Zhang Xin. 10 pil tanda. 10 pil dao tingkat rendah ini semuanya adalah 10 pil tanda. Melihat 10 pil dao tingkat rendah yang telah disempurnakan Ye Chen Feng, pupil mata Suan Zhang Xin menyusut dan sedikit keterkejutan muncul di wajah tuanya. Tidak buruk, tidak buruk. Kamu lebih luar biasa dari yang kami duga. Lakukan dengan baik dalam kompetisi. Kami menantikan penampilanmu yang lebih menarik. Suan Zhang Xin memuji Ye Chen Feng dan pergi. Kami. Ye Chen Feng sedikit mengernyit. Dari kata-kata Suan Zhang Xin, dia merasa seseorang memperhatikannya, tetapi dia tidak dapat menebak siapa mereka. Setelah Ye Chen Feng, Jiao Yu Yan sekali lagi menonjol dari kerumunan alkemis. Setelah hampir 4 jam, dia berhasil menyempurnakan 10 dao kores tingkat rendah. Apalagi kualitas masing-masing dao kore mencapai level 10 urat. Sangat cepat, 4 jam berlalu. Suara bel yang memekakkan telinga berbunyi sekali lagi, menyelap para alkemis yang belum menyelesaikan pertandingan mereka. Karena fakta bahwa tidak mudah untuk menyempurnakan 10 dao dan tingkat rendah dalam 4 jam, hampir 80% dari alkemis tidak akan dapat menyempurnakannya sepenuhnya. Namun, ada 300 tempat untuk peningkatan, dan para alkemis yang belum menyelesaikan semua penyempurnaan pil masih memiliki kualifikasi untuk maju. Pada akhirnya, di bawah pemeriksaan alkemis Skyholt, 300 alkemis teratas ditentukan. Ye Chen Feng dan Jiao Yu Yan masing-masing menduduki peringkat pertama dan kedua. Baiklah, kontestan yang tereliminasi dapat meninggalkan Skyfire World sekarang. Mereka yang telah maju, kalian memiliki waktu 6 jam untuk istirahat. Setelah 6 jam, babak penyisihan terakhir akan dimulai. Mereka yang telah maju akan dapat berpartisipasi di semifinal besok. Xuan Zhang Xin mengumumkan dengan keras. Dia mengendalikan platform batu misterius dan mengirim kontestan yang kalah keluar dari Skyfire World. Semoga beruntung. Ye Chen Feng dan Jiao Yu Yan saling memandang melintasi spesial dan saling menyemangati secara lisan. Mereka kemudian duduk bersila di samping platform batu dan diam-diam mengatur pernapasan mereka untuk memulihkan kekuatan mereka. Sangat cepat, 4 jam berlalu. Babak ketiga penyisihan akan menguji kekuatan sejati semua orang. Saya memiliki berbagai macam resep pil di sini. Anda dapat memilih sesuai dengan kekuatan Anda. Sedangkan untuk lelaki tua ini, saya akan memeringkat Anda sesuai dengan tingkat dan kualitas pil yang Anda miliki. Sempurnakan, 100 teratas akan maju ke semifinal besok. Baiklah, menurut peringkat tadi, kita akan mulai memilih formula pil untuk Daokores. Feng Chen, tingkat Daokor apa yang akan kamu sempurnakan? Xuan Zhang Xin pertama kali bertanya pada Ye Chen Feng, yang baru saja mendapat tempat pertama. Kor Dao tingkat tertinggi, kata Ye Chen Feng tanpa ragu. Suaranya dipenuhi keyakinan akan kekuatannya. Jiao Yuyan dan Ye Chen Feng sama, mereka berdua memilih untuk memperbaiki Kor Dao tingkat tertinggi. Jika mereka berhasil, mereka akan dianugerahi lencana bintang 8 oleh pil eliksir surga setelah kompetisi. Pavilion Skyview juga akan menjadi pavilion bintang 7 karena mereka berdua. Karena tingkat kesulitan yang tinggi untuk memurnikan Daokor tingkat tertinggi dan tingkat keberhasilan yang rendah, alkemis bintang 8 biasa tidak mau memilih. Kecuali Ye Chen Feng dan Jiao Yuyan, tidak ada orang lain yang memilih untuk menyempurnakan Daokor tingkat tertinggi. Setelah 300 alkemis memilih formula pil mereka, ramuan yang dibutuhkan untuk memurnikan pil muncul di platform batu misterius. Semuanya, besiaplah. Kalian punya waktu 8 jam untuk memperbaiki pil. Mulailah. Dengan perintah Xuan Zhang Xin, babak penyisihan terakhir dimulai. Ye Chen Feng melirik 19 tumbuhan di platform batu dan melemparkan semuanya ke tungku alkimia kelas menengah. Kemudian, dia menyemprotkan Dead Flame Heavenly Fire dan mulai memurnikannya. Jiao Yuyan jauh lebih berhati-hati darinya. Dia menyingkirkan tungku emas ungu harta karun Dao tingkat menengah dan mengeluarkan tungku Phoenix harta karun kuasa Dao yang telah diberikan Dao edik padanya. Saat tungku Phoenix muncul, itu memantulkan cahaya merah tak berujung. Ketika Jiao Yuyan menyuntikkan Cold Solitude Heavenly Fire ke dalam Phoenix Furnace, itu mengaktifkan Phoenix Rune di dalam tungku. Phoenix Phantom Divine Bird yang hidup muncul dari tungku. Phoenix Phantom Divine Bird ini adalah roh artefak dari tungku Phoenix. Phoenix Furnace. Bagaimana mungkin Saint Furnace yang luar biasa ini, yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun, muncul di tangan gadis kecil itu? Siapa dia? Banyak alkemis yang sangat dihormati dan kuat mengenali asal sutru Phoenix Incinerating Furnace dan mata mereka terbelalak tak percaya. Beberapa dari mereka bahkan menunjukkan keserakahan di mata mereka. Memperbaiki pildao kelas atas sangat sulit. Sedikit penyimpangan akan menyebabkan kegagalan. Pada saat ini, Ye Chen Feng membersihkan semua pikiran yang mengganggu dari benaknya dan fokus untuk menyempurnakan pildao kelas atas, tidak berani membuat kesalahan sedikitpun. Di bawah kendali apinya yang luar biasa, kotoran dalam 19 tumbuhan diekstraksi dan diapungkan di tungku. Pada saat ini, Ye Chen Feng memuntahkan 5 suap lagi api maut ke dalam kuali, meningkatkan kekuatan dan panas api di dalam kuali. Dia mengendalikan 19 tetes spirit Ye untuk melebur dengan cepat dan memadatkan inti dao kelas tertinggi. Sambil memadatkan pil, tangan Ye Chen Feng terus-menerus membentuk serangkaian pil veins. Pil veins ini adalah pil veins yang diperlukan untuk meningkatkan pil dao kelas atas, yang membutuhkan warisan alkimia tingkat tinggi untuk dikuasai. Seiring waktu berlalu menit demi menit, aroma obat yang kaya dilepaskan dari tungku di depan Ye Chen Feng. Saat ini, Ye Chen Feng sudah bisa membentuk pil. Tapi, untuk menyempurnakan pil dao kelas atas dengan kualitas terbaik dan membentuk 10 pil veins, Ye Chen Feng tanpa lelah memadatkan pil veins yang misterius. Peng 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 Ketika hampir 6 jam kemudian, pil pecah dari tungku pil dan terbang ke udara. Banyak orang telah selesai memurnikan pil mereka, tetapi sebagian besar pil ini adalah pil dao kelas menengah. Ada sangat sedikit pil dao bermutu tinggi yang muncul. Bentuk pil Ye Chen Feng berkonsentrasi pada pemurnian selama lebih dari 6 jam sebelum akhirnya memadatkan inti dao kelas atas menjadi pil 10 fena. Dengan menggunakan teknik misterius, dia menamparkan tungku pil panas yang mendidih dengan keras dan memadatkan Dead Flame Heavenly Fire di dalam tungku pil, memadatkan dua pil 10 fena yang sempurna sekaligus. Saat Ye Chen Feng membentuk pilnya, dua pil 10 fena dao dengan kualitas yang sama terbang keluar dari tungku pembakaran Phoenix dan ditangkap oleh tangan lembut Jiao Yuyan. Setelah menyempurnakan pil dao kelas atas, Ye Chen Feng dan Jiao Yuyan saling memandang dan mengungkapkan senyum tipis. Segera, 8 jam berlalu, dan hampir 90% alkemis telah selesai memurnikan pil mereka. Setelah pemeriksaan oleh Xuan Zhang Xin dan ahli balai surgawi lainnya, Ye Chen Feng, Jiao Yuyan, dan 100 alkemis lainnya berhasil maju ke babak berikutnya. Besok, mereka akan bersaing dengan puluhan alkemis kelas 9 di semifinal. 1167 Feng Chen, Yaner, penampilanmu hari ini terlalu sempurna. Saya bangga padamu. Ye Chen Feng dan Jiao Yuyan seperti pasangan abadi. Ketika mereka berjalan keluar dari kuil Dewa Api yang agung, Wang Tian Markis dan yang lainnya segera pergi untuk menyambut mereka. Ketika Wang Tian Markis, Mu Qinghua, dan yang lainnya melihat lambang bintang 8 di dada Ye Chen Feng dan Jiao Yuyan, mereka menjadi lebih bersemangat. Meskipun Mu Qinghua telah ditentang oleh Putra Suciro Api dan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam penyisihan, dengan hasil Ye Chen Feng dan Jiao Yuyan, pavilion Wang Tian memiliki kualifikasi untuk menjadi pavilion surgawi bintang 7. Ketika pavilion Wang Tian menjadi pavilion surgawi bintang 7, itu akan membawa manfaat yang tak terbayangkan bagi ibu kota Wang Tian. Menambah pengaruh mereka, mereka akan dapat menarik sejumlah besar alkemis untuk bergabung dengan mereka, memperkuat fondasi ibu kota Wang Tian. Dibandingkan dengan Feng Chen, saya masih kurang. Saya tidak memiliki keberanian untuk memurnikan 10 pil dao pada saat yang sama, kata Jiao Yuyan sambil menatap Ye Chen Feng dengan lembut. Itu benar. Ketika mereka melihat Feng Chen memurnikan 10 pil dao pada saat yang sama, seluruh pavilion Wang Tian menjadi gempar. Dan begitu dia berhasil, semua orang tercengang. Mu King Huo memuji. Mari kita kembali ke penginapan dan merayakannya. Kemudian Anda bisa bersiap untuk semifinal besok. Setelah mengatakan itu, kelompok Ye Chen Feng meninggalkan Fire Divine Palace dan kembali ke penginapan di bawah tatapan kaget banyak orang. Malam tiba dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya tergantung di langit. Cahaya bintang menyatu dengan cahaya bulan yang terang. Itu sangat gemilang. Dari kejauhan, itu tampak seperti bima sakti. Setelah makan malam, Ye Chen Feng kembali ke kamarnya dan meletakkan pembatas kedap suara. Ia mulai pulih dan menyesuaikan kondisinya. Tidak lama setelah dia memasuki kondisi meditasinya, serangkaian ketukan lembut datang dari luar batasan kedap suara, mengganggu Ye Chen Feng. Di dalam, Ye Chen Feng sedikit mengernyit. Setelah ragu sejenak, dia membubarkan batasan kedap suara dan membuka pintu. Dia melihat seorang wanita jangkung mengenakan gaun kasa putih. Fitur wajahnya sangat halus, dan dia memancarkan aroma yang samar. Dia berdiri di luar pintu dengan sepiring kue. Bolehkah aku membantumu? Ye Chen Feng bertanya dengan suara rendah saat dia melihat wanita yang memiliki sosok sempurna dan kulit halus. Dia memiliki kemampuan untuk merangsang kelenjar ginjal pria dan meningkatkan pesonannya dalam waktu singkat. Markis memerintahkan saya untuk membawakan beberapa kue untuk Tuan Muda Feng. Wanita berbaju putih menatap Ye Chen Feng dengan mata lembut dan berkata dengan suara menawan. Biarkan aku masuk. Ye Chen Feng memandangnya dari atas ke bawah dan berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Muda, makan kue selagi panas. Jangan memakannya saat dingin. Wanita berbaju putih sedikit membungkukkan tubuhnya, memperlihatkan lekuk tubuh yang indah. Dia dengan elegan meletakkan tiga piring kue di atas meja dan berkata dengan lembut. Apakah Markis benar-benar mengirimmu ke sini? Ye Chen Feng bertanya dengan lembut, pupilnya menyempit saat dia melihat gadis berpakaian putih yang menawan itu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi dan bertanya pada Markis, kata wanita berjubah putih itu lembut dengan senyum menawan. Jangan bertindak, Markis tidak akan mengirim wanita dengan parfum untuk membawakan ku kue, kata Ye Chen Feng perlahan. Aura yang kuat terpancar dari tubuhnya dan mengunci wanita berbaju putih dengan ekspresi acuh tak acuh. Tuan Muda, apakah Anda bercanda? Bagaimana saya bisa memiliki parfum? Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat memeriksa tubuh saya. Dengan itu, wanita berbaju putih dengan rona merah di wajahnya yang halus tiba-tiba meraih ke belakang punggungnya dan membuka ikat pinggang gaunnya. Tiba-tiba, gaun kasa putih meluncur di kulitnya yang halus dan jatuh berdiri. Tubuh tanpa cacat terekspos di depan Ye Chen Feng. Tiba-tiba, niat membunuh yang tak tertandingi muncul di mata buram wanita itu. Tiga jarum hitam yang sangat tipis mengandung racun yang sangat beracun terbang keluar dari ujung jarinya dan menembak ke arah tiga titik akupuntur utama di tubuh Ye Chen Feng, mencoba menembus tubuh Ye Chen Feng. Di hadapan tiga jarum beracun, Ye Chen Feng tidak mengelak. Sebaliknya, dia bertemu mereka secara langsung. Dia menggunakan tubuhnya, yang sebanding dengan senjata tau bermutu tinggi, untuk menahan serangan dari tiga jarum beracun. Wanita itu tidak menyangka tubuh Ye Chen Feng begitu kuat sehingga tiga jarum beracun, yang sebanding dengan harta karuntau tingkat menengah, tidak dapat menembus tubuhnya. Tanpa ragu, dia menghancurkan kristal yang tersembunyi di telapak tangannya. Sejumlah besar kabut menyebar dan menyelimuti tubuhnya yang menarik. Apa, apakah kamu ingin melarikan diri setelah pembunuhan itu gagal? Dengan pikiran, jiwa kuat Ye Chen Feng membentuk kekuatan memusingkan yang kuat. Itu menabrak lautan jiwanya seperti palu yang berat, menyebabkan reaksinya tertunda untuk waktu yang singkat. Saat Ye Chen Feng melewati kabut dengan kecepatan yang sangat cepat, ingin menangkap si pembunuh dan menginterogasi orang di belakang layar, dua lampu pedang yang sangat cepat terbang dari luar jendela dan menyerang Ye Chen Feng. Di hadapan kedua pedang ini, kecepatan gerakan Ye Chen Feng tiba-tiba melonjak, dan dia langsung menghindari kedua pedang itu. Tangannya yang besar, yang dipenuhi dengan berat ribuan kilogram, dengan keras meraih bahu halus dan lembut wanita itu. Kekuatan air surgawi kuno kutub ganda menembus pertahanannya dan masuk ke tubuhnya, langsung membekukannya. Namun, pada saat wanita itu disegel dalam es, dia tiba-tiba menghancurkan tubuhnya sendiri, menciptakan kekuatan ledakan yang kuat yang meledak ke arah Ye Chen Feng dari jarak dekat, memberikan pukulan paling fatal padanya. Ledakan. Meskipun penginapan itu dilindungi oleh batasan, kekuatan peledakan diri pembunuh itu begitu besar sehingga mengguncang seluruh penginapan dengan keras. Area yang luas runtuh, mempengaruhi banyak orang. Wanita dari klan Zhou juga terluka karena ini. Feng Chen, apa yang terjadi? Wang Tian Markis dan yang lainnya berlari keluar dari ruangan yang runtuh. Melihat Ye Chen Feng yang bajunya rusak parah tapi tidak terluka, mereka bertanya. Seseorang mencoba membunuhku. Kekuatan jiwa Ye Chen Feng meletus di benaknya, mengunci pembunuh yang bersembunyi di luar penginapan dan melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Dia berkata, Markis, kalian lindungi dirimu. Aku akan mengejar pembunuh itu. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng menyulut garis keturunan Raja Wali Emasnya, meningkatkan kecepatan terbangnya empat kali lipat. Dia berjalan keluar dari penginapan yang berguncang hebat dan mengejar pembunuh yang melarikan diri dengan seluruh kekuatannya di malam yang gelap. Meskipun kecepatan terbang pembunuh itu sangat cepat, Ye Chen Feng dengan cepat menutup jarak di antara mereka di bawah penguatan garis keturunan Raja Wali Emasnya. Dia mengejarnya sampai ke tepi Kota Dewa Api. Melihat bahwa si pembunuh diblokir oleh pembatasan Kota Dewa Api, dia tiba-tiba mengeluarkan harta karun dan menghancurkannya di pembatasan Kota Dewa Api dari jauh. Pada saat berikutnya, riak muncul di pembatas tembok kota. Pembatasan yang kuat ditembus oleh harta ini, dan si pembunuh melewati lubang ini dan melarikan diri dari Kota Dewa Api. Setelah mencoba membunuhku, kamu masih ingin lari. Kekuatan jiwa di otak Ye Chen Feng meledak, dan dia menuangkannya ke dalam pembatasan penyembuhan cepat di tembok kota, dengan paksa menunda waktu pemulihan pembatasan. Di saat-saat terakhir, dia terbang keluar dan terus mengejar pembunuh berpakaian hitam yang gagal membunuhnya. Saat Ye Chen Feng mengejar pembunuh berpakaian hitam dan tiba di hutan pegunungan yang subur di luar Kota Dewa Api, indera tajam Ye Chen Feng tiba-tiba merasakan empat niat membunuh yang tak terbatas mengunci dirinya. Pada saat berikutnya, empat lampu tombak tajam yang tampaknya mampu menembus segala sesuatu menembus langit malam yang gelap, menusuk ke arah Ye Chen Feng dari empat arah yang berbeda, bertekad untuk membunuhnya. Menjelang semifinal, Ye Chen Feng menghadapi pembunuhan empat ahli yang tiada tarahnya. 1168 Langkah Pedang Ye Chen Feng tidak panik saat dia tiba-tiba diserang oleh empat lampu tombak tiada taraf. Sebaliknya, dia tiba-tiba meningkatkan kecepatan langkah pedangnya. Seluruh tubuhnya mengeluarkan bayangan saat dia terbang keluar sementara pola pedang dao bertahan melawan empat lampu tombak. Jaringan Zhong Delta Wen Empat pembunuh wanita yang merupakan kaisar binatang tempur level 6. Langkah yang luar biasa. Meskipun keempat pembunuh itu bertopeng, dilihat dari sosok mereka yang mempesona, mereka semua adalah wanita. Kekuatan mereka hampir mencapai puncak kaisar binatang tempur. Ini agak mengejutkan Ye Chen Feng. Keempat pembunuh wanita itu tidak membuang waktu berbicara omong kosong dengan Ye Chen Feng. Setelah serangan pertama mereka gagal, mereka terus memegang tombak hitam mereka. Seperti ular panjang yang meludahkan lidahnya, mereka terjalin dengan bayangan tombak yang tak terbatas dan menyerang Ye Chen Feng. Dao ekstrim hidup dan mati Empat lampu tombak yang dipenuhi dengan niat membunuh melonjak menembus kehampaan. Pola dao hidup dan mati muncul di belakang Ye Chen Feng. Dia menyerang dengan telapak tangannya. Pola hidup dan mati dao tanpa batas menyatu di telapak tangan Ye Chen Feng. Dengan kekuatan dao ekstrim, itu menghancurkan semua makhluk hidup. Itu seperti kehancuran terakhir langit dan bumi. Itu menghancurkan serangan fatal dari empat lampu tombak hitam. Serangan mereka dipatahkan satu demi satu. Keempat pembunuh berbaju hitam berkumpul bersama dengan tegas, membentuk matriks yang mematikan. Rolling wheel of the way berkumpul bersama, dan tombak hitam yang panjangnya puluhan kaki tertusuk ke bawah. Itu membawa serta kekuatan mengerikan dari matriks saat menembus ke arah Ye Chen Feng, berniat untuk membunuhnya. Pengapian Garis Darah Penguasa Surgawi, Segel Langit Biru Menghadapi serangan dari empat pembunuh, Ye Chen Feng dengan tegas menyulut garis darah penguasa surgawinya. Dia memobilisasi kekuatan surga di angkasa dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya, meningkatkan kekuatannya. Dia menyerang Segel Langit Biru untuk menghadapi serangan itu. Ketika Segel itu dibuka, langit dan bumi berguncang. Ruang berubah drastis. Kekuatan itu menakutkan. Itu membuat orang merasa kecil dan tidak berdaya saat menghadapi Segel ini. KKK Segel Langit Biru dan Tombak Hitam bertabrakan. Kekuatan ledakan mengguncang seluruh ruang. Area hutan yang luas berubah menjadi abu. Langit malam yang gelap diterangi oleh tabrakan yang intens. Saat lampu tombak hitam dihancurkan oleh Blue Sky Cell, Ye Chen Feng menginjak pedangnya dan terbang ke langit. Dia muncul di samping empat pembunuh. 36 pedang kiankun terbang keluar dari tubuhnya dan langsung membentuk susunan pedang. Itu seperti sungai pedang yang ganas. Itu sangat luas dan tak terbatas saat menyerang empat pembunuh yang membentuk susunan pembunuhan. Di bawah serangan arai pedang kiankun, arai pembunuhan itu langsung ditekan. Meskipun kekuatan garis keturunan keempat pembunuh itu tentu saja, mereka masih tertusuk oleh pedang kiankun yang tajam. Cedera mereka diperparah oleh pedang kiankun. Kemampuan ilahi, tendangan tiran. Melihat keempat pembunuh itu tidak bisa menahan arai pedang kiankun, Ye Chen Feng tiba-tiba terbang di atas kepala mereka. Dia menginjak kakinya, tendangan tyran yang mengerikan membawa kekuatan hampir 100 juta jin. Dia menginjak susunan pembunuhan dan menghancurkannya. Pembunuh jatuh dari langit ke tanah dan menghancurkan empat kawah besar. Pergi. Setelah mengalami kekuatan menakutkan Ye Chen Feng, keempat pembunuh itu dengan tegas mencoba keluar dari pengepungan dan melarikan diri. Namun, saat mereka keluar dari pengepungan, kekuatan jiwa di Laut Jiwa Ye Chen Feng meledak sekali lagi, membentuk empat kekuatan kuat yang memusingkan yang membombardir Laut Jiwa empat pembunuh. Saat keempat pembunuh itu terkena serangan pusing dan reaksi mereka sedikit tertunda, Ye Chen Feng hendak menangkap mereka hidup-hidup. Persepsi tajam Ye Chen Feng tiba-tiba merasakan niat membunuh yang sangat menakutkan mengunci dirinya. Niat membunuh ini begitu kuat sehingga Ye Chen Feng merasa seperti sedang ditatap oleh ular berbisa. Semua rambut di tubuhnya berdiri tegak, dan dia tidak berani bertindak gegabuh. Ketika Ye Chen Feng dikunci oleh niat membunuh yang menakutkan dan tidak berani bertindak gegabuh, keempat pembunuh yang telah sadar kembali dengan cepat melebur ke dalam malam dan menghilang. Jika kamu ingin membunuhku, maka jangan bersembunyi lagi. Mata tajam Ye Chen Feng memandangi hutan yang gelap gulita. Dia mengeluarkan pedang naga es dan memegangnya di tangannya saat dia berbicara dengan suara rendah. Berdengung. Saat Ye Chen Feng selesai berbicara, niat membunuh tanpa batas dari kedalaman hutan tiba-tiba memadat dan berubah menjadi pedang pembunuh yang bisa menembus gunung dan sungai. Itu membawa niat dao yang menakutkan dan meninggalkan bekas luka pedang yang dalam di udara saat menebas ke arah Ye Chen Feng. Nirvana maha kuasa. Ruang dunia tengah sangat kokoh. Untuk dapat mengobrak abrik ruang dengan serangan biasa, kekuatan serangannya setidaknya setingkat nirvana. Ye Chen Feng tidak berani mengambilnya secara langsung dan dengan cepat mengelak. Saat Ye Chen Feng mengelak, empat pedang pembunuh lagi yang mengembangkan kekuatan dao besar muncul di hutan yang gelap gulita. Seolah-olah mereka bisa menembus langit dan bumi, mereka menebas ke arah Ye Chen Feng, membuatnya mencium ancaman kematian yang tebal. Sama seperti Ye Chen Feng tahu bahwa dia bukan tandingan mereka dan ingin memanggil boneka pedang untuk bertarung, sinar pedang yang menembus langit dan bumi turun dari langit dan menghancurkan empat pedang pembunuh. Saat berikutnya, pedang absolut, yang mengenakan jubah putih dan memancarkan niat pedang tanpa batas, muncul di depan Ye Chen Feng. Pedang absolut senior. Ye Chen Feng tidak mengharapkan pedang absolut muncul saat ini. Dia melepaskan ide untuk memanggil boneka pedang dan mengungkapkan rasa terima kasih. Jangan khawatir, dengan kita di sini, tidak ada yang bisa bergerak. Kata pedang absolut dengan dingin. Suaranya dipenuhi dengan kepercayaan diri yang tak tertandingi. Setelah beberapa saat, pecandu tahu, naga kekerasan, dan Raja Petir Hitam muncul. Namun, ada jejak penyesalan di wajah mereka. Huh, kita biarkan dia kabur. Pecandu tahu menghela nafas pelan. Melarikan diri. Dengan Raja Petir Hitam di sini, bagaimana orang itu bisa melarikan diri? Pedang absolut tahu kecepatan Raja Petir Hitam. Bahkan dia tidak bisa mengejar. Orang itu tidak sederhana. Kami bertiga hanya melihat punggungnya sekilas. Kecepatannya bahkan lebih mengejutkan. Sebelum kami bisa mengejarnya, dia menghilang di malam hari. Bahkan jiwa kami tidak bisa menguncinya, Raja Petir Hitam berkata dengan lembut. Karena kamu melihat punggung orang itu, apakah menurutmu orang itu adalah Yao Yan? Pedang absolut bertanya dengan cahaya tajam di matanya. Tidak mungkin Yao Yan. Pecandu tahu menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun kekuatan Yao Yan menakutkan, dia tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri dari kita bertiga. Namun, kekuatan orang itu seharusnya telah mencapai alam surgawi Nirvana. Lansia, saya ingin tahu apakah anda tahu ada organisasi pembunuh di dunia tengah yang semua pembunuhnya adalah wanita? Tanya Ye Chen Feng saat ini. Hantu, Pecandu tahu berkata, orang itu benar-benar menyewa pembunuh hantu untuk membunuhmu. Senior, bagaimana kekuatan organisasi pantom ini? Ye Chen Feng terus bertanya ketika dia melihat ekspresi muram di wajah Pecandu tahu. Ada dua organisasi pembunuh yang sangat menakutkan di dunia tengah. Bahkan negara-negara dewa pun pusing. Salah satunya adalah Extreme Kill, dan yang lainnya adalah pantom. Organisasi pembunuh pantom semuanya perempuan. Selain itu, setiap pembunuh sangat menakutkan. Target yang ditargetkan oleh mereka akan sulit untuk melarikan diri. Violent Dragon, yang suaranya seperti genderang guntur, melanjutkan, baik Extreme Kill dan pantom sangat misterius. Tidak ada yang tahu di mana markas mereka disembunyikan, dan tidak ada yang tahu seberapa dalam fondasi mereka. Ayo kembali ke kota. Selama periode waktu ini, kamu bisa tinggal bersama kami berempat. Dengan kami berkeliling, ku rasa pantom tidak akan berani datang lagi, kata Pecandu tahu. Oke. Ye Chen Feng tidak menolak. Dia mengikuti Pecandu tahu dan tiga lainnya kembali ke Kota Dewa Api dan tinggal di halaman kuno Pecandu tahu di Kota Dewa Api. Segera, matahari terbit. Semifinal hari ketiga akan segera dimulai. 1169. Feng Chen, kamu dibunuh tadi malam, jadi kamu kurang istirahat. Kamu harus sangat berhati-hati dalam kompetisi hari ini. Jangan menantang tingkat kesulitan terlalu tinggi untuk menghindari kecelakaan. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Melihat Ye Chen Feng, yang berjalan keluar ruangan perlahan dengan ekspresi tenang, Pavilion Wang Tian sedikit khawatir pembunuhan tadi malam akan memengaruhi persaingannya hari ini. Jangan khawatir, Tuan Hou. Saya sudah beristirahat dengan baik. Ye Chen Feng memiliki harta purba seperti mutiara kehidupan spiritual, jadi dia bisa pulih dalam waktu singkat. Ayo pergi ke Kuil Dewa Api. Dalam perjalanan ke Kuil Dewa Api, Pecandu tahu dan tiga orang lainnya tidak pergi bersama Ye Chen Feng. Mereka bersembunyi dalam kegelapan, berusaha mencari tahu orang di balik pembunuhan Ye Chen Feng. Di luar gerbang megah Kuil Dewa Api, Ye Chen Feng dan yang lainnya kebetulan bertemu dengan orang-orang di lembah api suci. Namun, Saint Son of Fire Spirit tidak memprovokasi Ye Chen Feng dan yang lainnya lagi. Dia memandang Ye Chen Feng dengan dingin dan berjalan ke Kuil Dewa Api dengan tiga alkemis tingkat sembilan dari lembah api suci. Feng Chen, meskipun kami tidak menemukan pembunuh yang sebenarnya, saya merasa bahwa pembunuh yang sebenarnya sangat mungkin terkait dengan lembah api suci. Mereka ingin mengganggu hatimu dan menghabiskan energimu. Jadi di semifinal hari ini, jangan, jangan dihasut oleh Saint Son of Fire Spirit, jangan sampai kamu jatuh ke dalam perangkap mereka. Jiao Yuyan mengambil inisiatif untuk memegang tangan besar Ye Chen Feng dan berkata dengan prihatin. Jangan khawatir, Yuyan, Saint Son of Fire Spirit akan kalah. Ye Chen Feng dengan lembut memegang tangan lembut dan lembut Jiao Yuyan, dan suaranya mengungkapkan kepercayaan diri yang besar. Adapun orang di balik pembunuhan tadi malam dan kemungkinan pembunuhan terus-menerus, dia tidak peduli tentang itu, dan itu tidak mempengaruhinya sama sekali. Karena penampilan Ye Chen Feng kemarin terlalu luar biasa, banyak alkemis mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Melihat para alkemis di sekitar Ye Chen Feng, mata Saint Son of Fire Spirit tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan sentuhan dingin. Feng Chen, aku akan memberitahumu bahwa semakin tinggi kamu berdiri, semakin keras kamu jatuh. Aku akan membuatmu berlutut di tanah seperti anjing dan bersujud padaku. Setelah mempelajari pengalaman alkimia yang telah dipinjamkan Yuyan kepadanya selama dua hari terakhir, putra suci dari roh api telah memperoleh banyak hal dan sangat meningkatkan keterampilan alkimianya. Pada saat ini, dia benar-benar yakin bahwa dia bisa memperbaiki pil dao kuno tujuh fena atau bahkan delapan fena dan mengalahkan Ye Chen Feng secara adil dan jujur. Berdengung, berdengung, berdengung. Saat semua 179 alkemis tiba, pintu masuk ke dunia api surgawi terbuka. Tanpa ragu, semua orang terbang ke udara dan memasuki dunia api surgawi yang sangat panas. Ada aura api merah samar dan platform batu misterius yang melayang di udara. Ketika putra suci roh api memilih platform batu yang bagus, Ye Chen Feng memilih platform di sebelahnya. Ini membuat putra sein roh api mengerutkan kening. Dia menatap Ye Chen Feng. Huo Ling, kamu pasti akan kalah. Melihat mata roh api sein san, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum percaya diri dan berkata. Bukankah terlalu dini untuk berbicara tentang kemenangan? Lagi pula, aku tidak tahu apa yang kamu andalkan untuk kepercayaan dirimu. Putra suci roh api tidak marah. Sebaliknya, dia mengatakan gayung bersambut. Huo Ling, jika aku tidak salah, tujuan tertinggi yang kamu tetapkan untuk dirimu sendiri adalah menjadi sepuluh besar kompetisi alkimia ini, kan? Kata Ye Chen Feng. Mengapa? Apakah kamu pikir kamu memiliki kemampuan untuk masuk sepuluh besar juga? The Fire Spirit Saint San mengungkapkan senyum sarkastik dan berkata tanpa jejak kesopanan. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya, wajahnya yang halus menunjukkan senyum puas ketika dia berkata dengan arogan, Tidak, kamu salah. Aku tidak pernah memikirkan tujuan serendah itu seperti berada di sepuluh besar. Tujuan terendahku adalah berada di tempat ketiga dalam alkimia ini. Persaingan, tujuan saya yang sebenarnya adalah menjadi yang pertama. Tempat pertama. Pupil Fire Spirit Saint San menyusut. Setelah beberapa saat terkejut, dia mengungkapkan ekspresi sarkastik. Saat dia hendak mengejek Ye Chen Feng karena melebih-lebihkan dirinya sendiri, Ye Chen Feng menoleh dan tidak memandangnya. Dia sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya. Meskipun Putra Suciro Api tidak mempercayai tujuan Ye Chen Feng dari lubuk hatinya, kata-kata Ye Chen Feng seperti duri yang menusuk hatinya, menyebabkan riak di hatinya. Gemuruh. Dunia api langit ditutup. Suan Zhang Xin, yang mengenakan jubah alkimia putih dan memiliki aura yang kuat, muncul di atas dunia api langit. Dia melirik 180 alkemis dan berkata dengan suara yang dalam. Mampu memasuki babak semifinal sudah cukup untuk membuktikan kemampuan alkimiamu. Hari ini, hanya akan ada satu babak semifinal. Namun, hanya 10 dari kalian yang bisa masuk semifinal besok. Oleh karena itu, di hari ini semifinal, Anda harus menggunakan keterampilan terbaik Anda untuk menyempurnakan ramuan. Kami akan memeringkat Anda sesuai dengan kecepatan pemurnian, kualitas ramuan, dan tingkat ramuan. 100 alkemis teratas akan diberi hadiah. Baiklah, masukkan jiwamu ke platform batu di depanmu. Kamu akan melihat resep obat mujarab dari berbagai tingkatan di platform batu. Setelah kamu memilih resep obat mujarabmu, ramuan yang diperlukan akan muncul. Namun, tidak peduli kamu berhasil atau tidak gagal, ramuan yang kamu sempurnakan akan menjadi milik istana langit. Setelah dia selesai berbicara, 179 alkemis melepaskan jiwa mereka yang kuat ke dalam jiwa misterius yang mengambang di depan mereka. Mereka memaksa jiwa mereka ke dalam platform batu dan menemukan resep ramuan dari berbagai tingkatan di platform batu. Pil emas jalan kuno adalah salah satu ramuan jalan kuno. Obat mujarab itu mengandung kekuatan jalan besar dan bisa meningkatkan kekuatan para ahli di nirvana. Resep obat mujarab membutuhkan roh darah ganoderma surgawi, buah awan ungu, rumput bintang tujuh, buah asal surga, pohon tanduk emas, dan 48 tumbuhan berharga lainnya. Ye Chen Feng dengan cepat menelusuri tiga resep eliksir jalan kuno dan akhirnya memilih yang paling sulit, pil emas jalan kuno. Meskipun Saint Sun of Fire Spirit dan Jiao Yuan juga memilih untuk menyempurnakan eliksir jalan kuno, itu terlalu sulit dan kemungkinan kegagalannya tinggi. Agar aman, mereka memilih untuk memperbaiki tingkat kesulitan kedua, eliksir jalan kuno pu yang mendalam. Setelah semua orang memilih resep obat mujarab mereka, platform batu misterius itu langsung bersinar dengan cahaya putih yang menyelaukan. Saat cahaya putih menghilang, semua ramuan yang dibutuhkan untuk memurnikan eliksir muncul di atas meja. Pil emas jalur kuno, dia benar-benar memilih untuk menyempurnakan pil emas jalur kuno. Setelah memilih resep ramuannya, Saint Sun of Fire Spirit secara naluriah menatap Ye Chen Feng. Ketika dia melihat 48 tumbuhan berharga di atas panggung batu di depan Ye Chen Feng, pupilnya menyusut dan dia terkejut. Apakah keterampilan alkimianya benar-benar setinggi itu? Karena Ye Chen Feng berani memilih eliksir jalan kuno yang paling sulit, itu cukup untuk menunjukkan bahwa dia sangat percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Selain kata-kata sombong Ye Chen Feng, Saint Sun of Fire Spirit terkejut lagi. Tidak, dia hanya menggertak. Jika keterampilan alkimianya benar-benar setinggi itu, tidak mungkin dia tidak diketahui publik. Segera, Saint Sun of Fire Spirit menyangkal pikirannya sendiri dan mencoba menyingkirkan pikiran yang mengganggu di benaknya. Dia melepaskan kekuatan jiwanya untuk merasakan hasil obat dari setiap ramuan dan bersiap untuk menyempurnakan eliksir jalan kuno. Pada saat ini, awan api besar tiba-tiba muncul di dunia api surgawi. Saat awan api menghilang, corong besar muncul di kehampaan. Semifinal akan berlangsung selama tiga hari. Saat api dan pasir dicorong habis, kompetisi akan berakhir. Baiklah, sekarang aku umumkan dimulainya babak semifinal. Mengikuti perintah Suan Zhang Xin, semifinal yang kejam dan panjang dimulai. 1170 Kuali Burung Vermillion Meskipun Ye Chen Feng memiliki warisan alkimia yang kuat dan banyak pengalaman alkimia, dia tidak berani ceroboh saat menyempurnakan pil dao kuno. Dia memanggil Gu Dao Tracer Vermillion Bird Cauldron yang memiliki roh artefak. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Sebagai penerus lembah api suci, Saint Roh Api juga memiliki kuali harta karun Gu Dao yang luar biasa. Namun, kualinya tidak memiliki roh artefak, jadi itu jauh lebih buruk daripada kuali burung vermillion. Pil dao kuno berbeda dari pil dao. Tidak hanya sangat sulit untuk disempurnakan, tetapi juga butuh waktu lama. Urutan memasukkan jamu juga sangat khusus. Esensi ramuan harus bereaksi di awal dan memupuk kekuatan dao. Hanya dengan begitu pil dao kuno dapat disempurnakan. Ye Chen Feng menatap 48 ramuan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil emas dao kuno. Dia berusaha keras untuk mengingat, dan atribut dari 48 herbal segera muncul di benaknya. Kemudian, Ye Chen Feng mengikuti pengalaman alkimia dalam pikirannya. Dia pertama-tama menempatkan ganoderma roh darah, buah asal surga, dan rumput derek ke dalam kuali burung vermillion yang terbakar dengan api surgawi api kematian dan dikelilingi oleh bayangan burung vermillion. Atribut dari tiga herbal spiritual surga dan bumi saling melengkapi. Cairan spiritual murni yang mereka lelehkan dengan mudah menyatu bersama dan memelihara sepotong kekuatan dao. Kemudian, Ye Chen Feng menyegel tiga bola cairan spiritual murni di sudut kuali burung vermillion. Dia memasukkan empat ramuan spiritual surga dan bumi yang saling melengkapi dan terus menyempurnakannya. Menyempurnakan pil dao kuno membutuhkan ramuan spiritual dalam jumlah yang sangat besar, dan tingkat ramuan spiritual bahkan lebih tinggi. Waktu yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil dao kuno jauh melebihi pil dao tingkat puncak. Mengandalkan pengalaman alkimia yang kaya, Ye Chen Feng menghabiskan total delapan jam sebelum akhirnya memurnikan ke-48 ramuan spiritual. Setelah memurnikannya, Ye Chen Feng tidak menyatukan semua cairan spiritual menjadi satu. Sebaliknya, dia mengandalkan pengalaman alkimia yang kaya untuk memadukan cairan spiritual satu sama lain. Ini untuk mencegah ramuan agar tidak berbenturan satu sama lain dan menyebabkan penyempurnaan gagal. Tanpa pengalaman alkimia yang kaya dan ribuan eksperimen, seseorang tidak akan mengetahui urutan fusi. Hanya perpaduan pil yang akan menyebabkan penyempurnaan gagal. Adapun ramuan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil jalan kuno, masing-masing dari mereka sangat berharga. Tanpa latar belakang keluarga yang kaya, tidak mungkin menggunakan ramuan ini untuk memurnikan pil tanpa pengekangan. Ini juga alasan mengapa hanya ada sedikit alkemis kelas 9 di seluruh dunia tengah. Di antara alkemis kelas 9 ini, ada kurang dari 20 yang memiliki peluang 50% untuk meramu pil dao kuno. Ye Chen Feng mengandalkan warisan alkimia yang kuat untuk menyelesaikan pemurnian. Jiao Yuyan dan Flame Spirit Seinsan juga menyelesaikan pemurnian dan mulai memadukan pil roh mereka. Meskipun titik awal Jiao Yuyan relatif rendah, Ye Chen Feng, untuk berterima kasih padanya karena telah mengajarinya teknik jiwa abadi, tanpa pamrih telah memberikan keterampilan dan pengalaman alkimia kepadanya. Selain itu, dia sangat cerdas dan memiliki persepsi yang kuat. Menyempurnakan pil jalan kuno dilakukan dengan mudah, seolah-olah dia adalah seorang veteran yang telah mempelajari alkimia selama puluhan ribu tahun. Dia tidak menunjukkan sedikitpun ketegangan. Flame Spirit Seinsan, yang telah mempelajari manual alkimia selama dua hari, juga sangat tenang. Setiap kontrol dilakukan dengan tenang. Dia memiliki sikap seorang guru besar. Seperti yang diharapkan, pahlawan datang dari yang muda. Feng Chen, Jiao Yuyan, dan Putra Suchiro Api semuanya adalah jenius yang langka, terutama Feng Chen. Dalam waktu sesingkat itu, dia telah memahami atribut dari 48 ramuan obat pil emas jalan kuno dan menyempurnakannya secara teratur. Wawasan dan pengalaman semacam ini membuat saya bertanya-tanya apakah dia adalah monster tua yang menyamar. Wakil Master Hall Swan King Yun, yang telah menonton kompetisi melalui penghalang cahaya di alam dewa api, tidak bisa tidak memuji Ye Chen Feng ketika dia melihat betapa terampil dan tenangnya Ye Chen Feng. Itu benar, pil emas jalan kuno tidak sederhana. Sangat sulit untuk disempurnakan. Bahkan sein alkemis biasa hanya akan memiliki tingkat keberhasilan 70 hingga 80 persen. Tapi si kecil menantang pil ini di semifinal. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa dia sangat percaya diri dengan kemampuan alkimianya. Tuan Istana Xuan Hong Zheng mengangguk ringan. Tatapannya tertuju pada Ye Chen Feng. Jika Feng Chen itu benar-benar dapat menyempurnakan pil emas jalan kuno dan kualitasnya di atas lima pembuluh darah, maka dia mungkin benar-benar dapat masuk ke sepuluh besar kompetisi ini. Benar, si kecil itu sangat kuat. Tidak hanya dia memiliki keterampilan alkimia yang bahkan membuat kita berseru kagum, kekuatannya juga sangat kuat. Saya benar-benar ingin tahu monster tua mana yang memiliki murid yang begitu mengerikan. Memikirkan tentang apa yang terjadi tadi malam di Kota Dewa Api, tetua agung Xuan Zhong Ting mengangguk dan berseru. Tidak hanya empat eselon atas dari single sky hall memperhatikan Ye Chen Feng, banyak orang di viewing pavilion juga memperhatikan penampilan Ye Chen Feng yang menakjubkan kemarin. Mereka benar-benar ingin tahu keajaiban seperti apa yang akan dia ciptakan hari ini. Tuan, dengan penglihatan Anda, dapatkah Anda mengetahui tingkat pil apa yang sedang disempurnakan oleh Ye Chen Feng dan Huo Ling? Meskipun Fire Sky Halbert adalah saint alkemis, dia hanya bisa dianggap sebagai yang terlemah. Tidak peduli apakah itu penglihatan atau pengalamannya, dia tidak bisa dibandingkan dengan Yao Yan. Dia tidak tahu tingkat pil apa yang sedang disempurnakan oleh Ye Chen Feng dan Huo Ling. Feng Chen sedang menyempurnakan pil emas jalur kuno, sementara Huo Ling sedang menyempurnakan pil emas jalur kuno bodi. Yao Yan sangat menyukai teh roh. Dia menikmati teh roh dan perlahan berkata, Pil emas jalur kuno, bajingan kecil itu benar-benar berani menyempurnakan pil emas jalur kuno. Fire Sky Halbert telah mendengar tentang dua pil emas jalan kuno ini. Dalam hal kualitas dan hasil obat, pil emas jalan kuno bodi tidak bisa dibandingkan dengan pil emas jalan kuno. Selain itu, kesulitan menyempurnakan pil emas jalan kuno sangat tinggi. Bahkan dia tidak memiliki peluang sukses 80%. Menarik, bajingan kecil itu benar-benar mengejutkanku berkali-kali. Setelah liku-liku tadi malam, dia masih berani menyempurnakan pil emas jalan kuno. Dia benar-benar tidak sederhana. Yao Yan mengungkapkan senyum tipis dan berkata dengan tenang. Melihat wajah tenang Yao Yan, Fire Sky Halbert benar-benar ingin bertanya apakah dia yang memicu insiden tadi malam. Namun, ketika kata-kata itu sampai ke mulutnya, Fire Sky Halbert menelannya kembali. Fire Halbert, apakah Anda ingin bertanya apakah saya yang mengirim orang untuk membunuh Feng Chen tadi malam? Yao Yan tampaknya telah melihat melalui pikiran Fire Sky Halbert. Dia meletakkan cangkir tehnya dan bertanya dengan acuh tak acuh. Tidak, tidak, saya tidak berani bertanya tentang masalah Tuan, Fire Sky Halbert dengan cepat menyangkalnya. Sebenarnya, Anda sudah tahu jawabannya di dalam hati Anda. Namun, saya dapat memberi tahu Anda dengan jelas bahwa kejadian tadi malam tidak ada hubungannya dengan saya. Jika saya ingin bergerak, dia pasti sudah mati. Meskipun wajah Yao Yan tanpa ekspresi, kata-katanya yang tenang mengungkapkan rasa percaya diri yang tak tertandingi. Seolah-olah dia bisa sepenuhnya mengendalikan hidup dan mati seseorang. Jika itu bukan tuannya, lalu siapa itu? Mendengar penyangkalan Yao Yan, Fire Sky Halbert berpikir keras. Pada akhirnya, dia menduga bahwa upaya pembunuhan terhadap Ye Chen Feng kemungkinan besar terkait dengan Saint Pill itu. Waktu berlalu dengan cepat, dan satu hari berlalu dalam sekejap mata. Setelah seharian pemurnian, Ye Chen Feng akhirnya menyatukan 48 cairan roh menjadi satu, membentuk-bentuk embryo dari inti dao yang mengandung kekuatan dao besar. Meskipun proses fusi sangat mulus tanpa cacat, memadatkan dao kor adalah langkah yang paling penting dan juga paling sulit. Mudah membuat kesalahan saat mengukir rune pil kuno. Setelah kesalahan dibuat, penyempurnaan akan gagal. Dan konsumsi energi untuk memadatkan rune pil kuno bahkan lebih mengerikan. Tanpa dukungan dari jiwa yang kuat, mustahil untuk terus memadatkan rune dao kuno selama dua hari. Hu! Ye Chen Feng terus menerus menghembuskan deat blaze heavenly fire ke dalam vermilion bird cauldron, meningkatkan suhu api di dalam kuali. Tangannya bergerak seperti air yang mengalir, dan dikombinasikan dengan perubahan dalam jiwanya, dia terus memadatkan rune pil kuno yang misterius. Melalui kuali burung vermilion, mereka bergabung menjadi bentuk embryo pil emas. Ketika Ye Chen Feng mulai memadatkan rune pil kuno, sein roh api, yang sedikit lebih cepat darinya, juga memadatkan rune pil kuno dengan tenang. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk meningkatkan kualitas pil jalan kuno bodi dan memberi Ye Chen Feng pertunjukan kekuatan. Perlahan, satu hari lagi berlalu, dan semifinal pun berakhir.